Cukup, teriakan keras menghentikan kultifator berambut abu-abu itu. Kemudian, seorang wanita cantik tak tertandingi dalam gaun biru muda muncul di hadapan semua orang seolah-olah dia muncul begitu saja. Melihat wanita ini, kultifator berambut abu-abu itu tidak lagi memiliki niat membunuh. Dia buru-buru membungku, Minfeyer memberi hormat kepada senior. Dengan pengalaman Minfeyer, sekilas dia bisa tahu bahwa tingkat kultifasi wanita ini pasti melampaui tahap Dewa Surgawi. Ada 90 persen kemungkinan bahwa dia adalah ahli Dewa Raja. Wanita bergaun hijau itu mengabaikan kultifator berambut abu-abu itu. Sebaliknya, dia menatap pemuda berpakaian rami yang lengannya telah dipotong. Dia bertanya dengan tenang, kau jelas tahu bahwa kau bukan tandingan mereka. Kenapa kau masih tinggal di sini untuk mati? Pemuda berpakaian rami itu menelan beberapa pil dan berusaha berdiri. Matanya tertuju pada wanita yang meringkuk di belakang kultifator berambut abu-abu itu sambil berkata, Dulu, Dasi Kiong mengajariku bahwa seseorang harus melakukan beberapa hal bodoh dalam hidup. Dulu, aku membiarkan Dasi Kiong menghadapi sekelompok orang sendirian dan melarikan diri sendirian. Aku sudah menyesalinya sampai hari ini. Sekarang, aku sungguh-sungguh tidak akan membiarkan Siang Yu tinggal sendirian di sini. Sekalipun aku mati, aku ingin mati di sini. Seseorang harus melakukan beberapa hal bodoh dalam hidupnya. Jika Kuyu bisa melakukannya, mengapa aku, Chen Suyin, tidak bisa melakukannya juga. Wanita berpakaian hijau itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah pemuda berpakaian rami dan bertanya, Siapa namamu? Siapa dia bagimu? Wanita bergaun hijau ini adalah Chen Suyin yang sangat ingin ditemui Mouji. Saat itu, dia bersama permaisuri Wenlan dan Linggu. Karena perkataan Kun Yun, atas keputusan permaisuri abadi Wenlan, mereka bertiga menyerah mencari Mouji. Sebaliknya, mereka menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan tingkat kultifasi mereka. Ketiganya memiliki sejumlah besar pil elemen hukum surgawi. Ini adalah harta karun yang ingin dimiliki orang lain. Namun, mereka bertiga sebenarnya berkeliaran di domen dewa dengan begitu banyak harta karun kultifasi. Mereka bertiga tiba di pinggiran sarang domen dewa dan menemukan tempat yang sangat terpencil untuk berkultifasi. Setelah ribuan tahun, mereka bertiga berkultifasi hingga tahap dewa surgawi akhir dengan bantuan setumpuk pil elemen hukum surgawi. Setelah itu, mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapi ras dewa, mengumpulkan poin kontribusi dan mendapatkan sumber daya kultifasi. Begitu saja, seribu tahun berlalu dan mereka bertiga melangkah ke alam dewa ilahi. Pada saat ini, perang yang kacau terjadi di pinggiran sarang domen dewa melawan ras dewa. Di tengah kekacauan itu, Chen Suyin, Lin Gu dan Permaisuri Abadi Wen Lan terpisah. Meskipun Chen Suyin telah mencari di sini selama bertahun-tahun, dan kultifasinya juga telah meningkat ke dewa raja level 4, masih belum ada kabar tentang Lin Gu dan Wen Lan. Di sisi lain, dia telah mendengar banyak berita tentang Mouji. Ada yang mengatakan bahwa Mouji telah jatuh ke dalam lautan kepunahan Nirvana, sementara yang lain mengatakan bahwa Mouji telah pergi ke lembah pemakaman dewa untuk mencari Kuyu. Lagi pula, Kuyu memasuki lembah pemakaman dewa karena Mouji dan dia juga merupakan rekan Dao Mouji. Seiring berjalannya waktu, Chen Suyin mulai curiga bahwa Mouji telah memasuki lembah pemakaman dewa. Dia selalu ingin pergi ke lembah pemakaman dewa untuk melihatnya, tetapi dia selalu ragu untuk pergi. Bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia khawatir Mouji tidak ada di lembah pemakaman dewa dan dia telah memasukinya. Adapun benua dewa, dia tidak pernah menyangka bahwa Mouji akan datang ke benua dewa. Susunan pemindahan dari benua dewa ke domain dewa bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Bahkan jika ada kultifator tingkat rendah, mereka hanya akan dipindahkan dari benua dewa ke domain dewa. Dia belum pernah mendengar tentang kultifator tingkat rendah dari domain dewa ke benua dewa. Tidak peduli seberapa terkenalnya Mouji di benua dewa, itu hanya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Terlebih lagi, Mouji telah menghilang selama 10.000 tahun. Ada terlalu banyak kultifator berbakat di benua dewa, jadi berapa banyak orang yang akan mengingat Mouji. Yang junior adalah Weiru. Namanya adalah Murong Siangyu. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah terbunuh. Sekarang, aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini, pemuda berpakaian rami itu membungkuk dan berkata. Murong Siangyu. Chen Suyin merasa nama ini tidak asing. Dia melirik wanita yang meringkuk di mata spiritual purba, tetapi dia tidak mengira bahwa wanita itu mengenalnya. Dasi Kiong Mu adalah orang yang sangat mengesankan. Dia benar, seseorang akan selalu melakukan beberapa hal bodoh dalam hidup. Setelah Chen Suyin selesai berbicara, adegan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi cahaya pembunuh Cheng Haoyi demi Mouji muncul dalam pikirannya. Ada pula adegan dia dengan panik membakar tenaga hidupnya untuk mengeksekusi teknik melarikan diri dari angin guna membawa Mouji pergi melewati ruang angkasa. Apakah ini hal yang bodoh? Dia sama sekali tidak menyesalinya. Jika dia harus melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Ini karena dia melihat Mouji membawa tubuhnya untuk menyelamatkannya di kolam abadi kondensasi jiwar runtuhan enam jalan. Setelah mengirimnya keluar, dia tersapu ke dalam kolam bersama jiwa yang tersisa itu. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa kali dia melakukannya, dia tidak akan menyesalinya. Mouji memang memiliki pendamping dao. Namun, selama Mouji tidak secara pribadi memintanya pergi, dia tidak akan pergi. Ya, Dasi Kiong akan selalu menjadi orang terhebat di hatiku. Mendengar Chen Suyin menyebut Dasi Kiong, Weiru langsung menegakkan tubuhnya. Nada suaranya penuh dengan rasa hormat. Chen Suyin mengangguk. Dia melemparkan Vasbyok kepada Weiru dan berkata, Ini untukmu. Ini bisa membantumu menyembuhkan lukamu. Setelah itu, dia menatap dingin ke arah Minfeir dan kawan-kawan dan berteriak, Apa yang kalian tunggu? Enyahlah. Ya, ya, senior. Mendengar Chen Suyin menyuruh mereka pergi, Minfeir tidak berani mengatakan apapun. Dia buru-buru mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan pergi. Setelah Minfeir pergi, para kultifator dewa surgawi yang terluka juga bergegas pergi. Setelah Minfeir dan kawan-kawan pergi, Chen Suyin menganggup ke arah Weiru. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Weiru membungkupkan badannya ke arah menghilangnya Chen Suyin. Kemudian, dia pergi bersama Murong Siang Yu. Kun Yun, kau selalu menyebut dirimu sebagai seorang sage. Apakah itu berarti bahwa siapapun di atas tahap dewa persatuan dapat disebut seorang sage? Mau Ji bertanya saat ia melangkah keluar dari susunan transfer. Mau Ji adalah orang yang tidak memiliki guru. Kultifasinya sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Kun Yun bukanlah orang biasa. Mau Ji menduga bahwa orang ini adalah salah satu dari sedikit orang tua yang telah ada sejak zaman dahulu. Mungkin, dia bahkan lebih tua dari orang-orang di Menara Dewa. Jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, tidak salahnya bertanya pada orang ini. Kun Yun terkekeh, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui sedikit kultifasi ini. Selain itu, jika kamu tidak dapat meninggalkan domain dewa selama sisa hidupmu, kultifasimu hanya akan berada di tahap dewa kesatuan. Kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Jika kau tidak ingin mengatakannya, maka biarkan saja. Mau Ji tidak membantah, tetapi hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Hukum Dao Fana miliknya hampir semuanya dipahami oleh dirinya sendiri. Selain itu, hukum dunia fana sudah lengkap sementara hukum domain dewa belum lengkap. Hal ini seharusnya tidak memengaruhi pemahamannya. Kun Yun jelas tahu apa yang dipikirkan Mau Ji, tetapi dia tidak mengingatkan Mau Ji. Dibandingkan saat pertama kali dia datang ke sarang domain dewa yang baru diinkubasi, Mau Ji langsung bisa merasakan perubahan besar di sarang domain dewa. Dulu, tempat ini hanyalah pasar terbuka yang besar. Sekarang, tempat ini telah berubah menjadi kota dewa kultifasi yang besar. Kota kultifasi ilahi ini tampaknya tidak semegah kota wilayah dewa baru, tetapi dalam hal kemakmuran, kota ini jelas tidak kalah dengan kota wilayah dewa baru. Mau Ji, kamu seharusnya mencari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari, kan? Bagaimana kalau aku keluar dan mencari tahu lokasi mana di sarang domain dewa yang merupakan cara tercepat untuk meningkatkan level kultifasiku? Kun Yun menatap Mau Ji dengan santai, sama sekali tidak menghiraukan sikap Mau Ji. Jantung Mau Ji berdebar kencang. Ia ingin mencari tempat untuk beristirahat, terutama karena ia ingin mengunjungi Tian Nu di alam fana. Mungkinkah Kun Yun tahu tentang dunia fananya? Atau apakah orang ini tahu tentang Tian Nu? Dari nada bicara dan sikap orang ini, dia mungkin benar-benar tahu tentang Tian Nu. Mau Ji tidak memberitahu Kun Yun tentang Tian Nu. Dua istana pikiran dan dua laut kesadaran terlalu mengejutkan. Situasi ini tidak terlalu berbeda dari mortal daunnya, yang cukup mengejutkan. Aku pergi dulu. Aku akan mencarimu dua hari lagi. Kun Yun terkekeh. Dia tidak peduli dengan keterkejutan Mau Ji saat sosoknya melesat dan menghilang di antara kerumunan. Rumah Peristirahatan Nirvana Saat Mau Ji melihat nama ini, dia langsung masuk tanpa ragu. Dia berasal dari Nirvana Learning Academy. Jika ada Nirvana Rest House yang muncul di sini, kemungkinan besar itu adalah rest house yang dibuka oleh Nirvana Learning Academy. Meskipun dia tidak takut pada siapapun sekarang, lebih baik aman daripada menyesal. Harga Nirvana Learning Academy sangat tinggi. Tidak banyak kultifator yang tinggal di sana, jadi kamar dan tempat tinggal kultifasi tidak banyak diminati. Mau Ji tidak peduli dengan Kun Yun. Dia hanya memesan kamar untuk dirinya sendiri. Hal pertama yang dilakukan Mau Ji setelah memasuki ruangan adalah memasang kembali semua batasan di ruangan tersebut. Kemudian, ia memasuki dunia fana. Di dunia fana, Tian Nu masih tak bernyawa. Mau Ji menghela nafas. Dia telah memerintahkan Dahuang untuk memberi makan nafas Hong Meng dan berbagai pil vitalitas kepada Tian Nu. Hanya saja Tian Nu telah disiksa sampai-sampai roh primordialnya hampir menghilang. Jika dia tidak memiliki benda-benda spiritual tingkat puncak yang tepat, dia tidak akan mampu menyelamatkan Tian Nu. Meskipun Mau Ji menggunakan saluran vitalitasnya untuk memberi makan Tian Nu, Tian Nu tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Mau Ji menggelengkan kepalanya, tepat saat dia hendak berdiri. Dia dan budak surgawi bertemu secara kebetulan dan menjadi teman. Sekarang setelah ia berusaha sekuat tenaga, bukan saja fondasi dan roh primordial Tian Nu menghilang, semua tanda kehidupan juga mulai menghilang. Dalam beberapa hari paling lama, Tian Nu akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini dan jiwanya akan hancur. Pada saat ini, Tian Nu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Mau Ji, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tian Nu, maafkan aku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mau Ji tahu bahwa meskipun Tian Nu membuka matanya, yang terlihat hanyalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Kakak Mo, terima kasih telah membawaku keluar dari Black Master. Memungkinkanku untuk mati dengan tenang, kata-kata Tian Nu terputus-putus. Itu dipenuhi dengan kerinduan yang tak berujung untuk hidup. Ada rahasia besar di lembah pemakaman dewa. Dua lautan kesadaranku. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup di lembah pemakaman dewa. Dua. Pada akhirnya, Tian Nu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Dia meninggal di dunia fana. Rasa sedih muncul di hati Mau Ji. Memangnya kenapa kalau dia sudah berkultivasi ke tahap dewa? Dia tetap akan mati. Kekuatan Tian Nu berada di dasar alam dewa. Namun, di alam abadi atau alam fana, dia adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Pada akhirnya, dia masih sama saja seperti manusia biasa. Setelah secara pribadi mengubur Tian Nu di dunia fana, Mau Ji bangkit berdiri. Dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia tidak akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Hanya dengan begitu dia tidak akan berakhir seperti Tian Nu, yang ditangkap dan disiksa sampai mati oleh para ahli. Tian Nu memiliki rahasia dua lautan kesadaran. Rahasia Mau Ji bahkan lebih besar dari Tian Nu. Dia adalah manusia biasa. Jika ada ahli yang mengetahui hal ini, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Tian Nu. Setidaknya Tian Nu memiliki Mau Ji yang mengurus pemakamannya. Jika dia, Mau Ji, meninggal, dia hanya akan berubah menjadi debu. 1052 Setelah meninggalkan dunia fana, Mau Ji tidak berminat untuk berkultivasi. Dia baru saja duduk sebentar ketika dia mendengar keributan besar di luar. Mau Ji mengulurkan keinginan spiritualnya dengan ragu. Seketika, dia melihat bagian luar Nirvana Res House berantakan. Semua orang tampak panik dan takut. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat Mau Ji hendak meninggalkan ruangan untuk melihat-lihat, Kun Yun dengan santai berjalan memasuki ruangan. Kun Yun, aku tahu dao araimu sangat kuat, tetapi tidak bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk? Mau Ji berkata dengan tidak senang. Ai, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Kamu tidak punya banyak kemampuan, tetapi aturanmu hanya omong kosong. Saat Kun Yun berbicara, dia benar-benar berjalan ke pintu dan mengetuk pembatas. Bolehkah aku masuk? Ada apa? Masuklah dan bicaralah. Mau Ji tidak berdaya. Dia adalah Raja Arai Dewa Kelas 5, tetapi di hadapan Kun Yun, pengetahuannya tentang dao arai bagaikan perbedaan antara kunang-kunang dan matahari. Kun Yun terkekeh dan duduk. Apakah kamu melihat keributan di luar? Aku melihatnya. Apa yang terjadi? Mau Ji sedikit bingung. Belum lama ini, seorang ahli dewa persatuan dari Ras Dewa memahami sebuah seni sakral. Dia menggunakan seni sakral ini di pinggiran sarang domein dewa dan membunuh ratusan ribu pembudidaya domein dewa. Di antara mereka ada seorang Raja Dewa. Apa? Mau Ji berdiri kaget. Dia benar-benar terkejut dengan berita ini. Seni sakral dapat membunuh ratusan ribu kultifator domein dewa, termasuk Raja Dewa. Seni sakral macam apa itu? Jika seorang ahli Ras Dewa menyerang sebuah planet di dunia bawah dan membunuh miliaran pembudidaya, Mau Ji tidak akan begitu terkejut. Hal ini disebabkan seorang ahli dapat mengabaikan hukum langit dan bumi di dunia bawah. Namun, di alam dewa, hukum langit dan bumi sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat seni sakral itu, seni itu hanya dapat digunakan dalam rentang tertentu. Di luar rentang ini, seni itu akan terkikis oleh hukum. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat setiap orang, mereka hanya dapat melakukannya dalam jarak tertentu. Dewa persatuan hanya satu tingkat lebih kuat dari Raja Dewa. Bagaimana bisa begitu kuat? Aku tidak berbohong padamu. Aku sedang mengumpulkan informasi dan secara kebetulan menemukan seni suci ini. Aku tidak punya pilihan selain kembali. Nada bicara Kun Yun acuh tak acuh. Seni sakral macam apa itu? Mau Ji bertanya dengan khawatir. Seni sakral ini dapat membunuh ratusan ribu kultifator sekaligus. Jika seni sakral ini digunakan terus-menerus, tidak perlu membicarakan domen dewa, bahkan benua dewa pun akan hancur. Kun Yun jelas tahu apa yang dipikirkan Mau Ji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir. Orang ini sudah memahami seni sakral ini. Menggunakannya sekali saja sudah sangat melelahkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara berurutan. Tentu saja, dengan kekuatan supranatural ini, kita dapat yakin bahwa alam ilahi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran melawan ras ilahi. Kau belum memberitahuku apa itu seni sakral? Mau Ji menatap Kun Yun. Ia sangat khawatir dengan seni sakral ini. Itu disebut seni kutukan. Kemampuan ilahi ini awalnya adalah kemampuan ilahi tingkat atas dari ras dewa, tapi... Mantra kutukan besar. Suara Mau Ji yang terkejut menyela perkataan Kun Yun. Dia pernah mendengar tentang seni sakral ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seni sakral ini tidak dihancurkan olehnya, dan bahkan telah mencapai ras dewa. Kun Yun mencibir, seni kutukan hebat. Berhentilah bermimpi, ini hanya keberhasilan kecil dalam teknik kutukan, tidak ada yang perlu dikejutkan. Jika sebuah keberhasilan kecil dalam seni kutukan saja sudah begitu dahsyat, maka seni kutukan besar, Mau Ji tidak berani melanjutkan pikirannya. Bukankah seni kutukan agung akan langsung menghancurkan seluruh dunia dewa? Kun Yun terkeke, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi itu tidak perlu. Berdasarkan hukum ini, ras dewa mampu memahami seni kutukan kecil sudah merupakan keberuntungan besar. Aku yakin orang itu pastilah seorang jenius sejati. Saya khawatir mustahil baginya untuk memahami seni kutukan besar. Apakah seni kutukan ini adalah seni sakral nomor satu di Kosmos Edge? Mau Ji sedikit lega saat mendengar kata-kata Kun Yun. Kun Yun mencibir lagi, seni sakral nomor satu. Berhentilah bermimpi. Di lautan seni sakral yang luas, seni kutukan agung hanya diperlakukan sebagai harta karun oleh ras dewa, karena mereka tidak memiliki seni sakral yang lebih baik. Kun Yun, bisakah kau mengenalkan beberapa seni sakral yang hebat kepadaku? Mau Ji bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia sedang meminta nasihat Kun Yun, jadi nadanya sangat sopan. Meskipun dia bertanya pada Kun Yun, dia memikirkan jari tujuh dunia miliknya. Dia tidak tahu apakah jari tujuh dunia dapat dianggap sebagai seni sakral yang hebat. Kun Yun tidak menjawab Mau Ji, tetapi menatap Mau Ji. Ketika bulu kuduk Mau Ji berdiri, dia terkekeh. Jika kita berbicara tentang seni sakral yang hebat, sepertinya pengetahuan mudangkal. Aku menguasai seni sakral yang hebat. Mau Ji terkejut. Dia yakin bahwa tinju penghancur domain, empat serangan tombak, penjara ruang, dan roda kehidupan dan kematiannya tidak dapat dianggap sebagai seni sakral yang hebat. Meskipun jari tujuh dunia sangat kuat, namun kekuatannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seni kutukan kecil. Kun Yun berkata dengan samar, Ketika aku berada di kota wilayah Dewa Baru, aku melihatmu mengeksekusi sebuah jari. Meskipun jari itu tidak layak disebut, jari itu mengandung jejak energi dari sebuah dunia. Mau Ji tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Kun Yun, jadi dia mengakui, Benar sekali, itu adalah seni sakralku yang terkuat, dunia manusia. Dunia manusia. Kun Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengangguk, tidak buruk, nama yang bagus. Memang cocok untuk tujuh dunia. Mau Ji terkejut, orang ini benar-benar tahu tentang jari tujuh dunia. Kun Yun melanjutkan, kau seharusnya mengalami pertemuan yang menguntungkan dan memperoleh seni sakral tujuh dunia. Di mataku, seni suci tujuh dunia jauh lebih kuat daripada seni kutukan kecil. Hanya saja kau belum menyentuh permukaannya. Mau Ji berkata dengan tidak senang, sekarang aku bisa menggunakan jari ketiga dari tujuh jari dunia. Apa maksudmu aku bahkan belum menyentuh permukaannya? Kau menamainya jari tujuh dunia. Itu tidak terlalu buruk. Kun Yun berkata dengan santai, alasan mengapa kamu dapat mengeksekusi jari ketiga adalah karena kamu mengolah daofana. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa mengeksekusi jari pertama. Seni suci tujuh dunia yang sesungguhnya tidak terbatas dan tidak terbatas. Dengan lambayan tanganmu, kau dapat membalikkan langit dan menjungkir balikkan bumi serta menghancurkan alam semesta. Bisakah Anda melakukan itu? Mau Ji terdiam. Dia tahu bahwa Kun Yun berkata jujur. Tidak ada alasan bagi Kun Yun untuk berbohong kepadanya tentang hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Kun Yun, saudara Kun, tolong beri aku beberapa petunjuk. Kun Yun terkekeh dan menunjuk Mau Ji, kau terlalu sombong. Aku jauh lebih senior daripada senior-seniormu. Kau selalu memanggilku dengan namaku. Sekarang saatnya aku memberimu beberapa petunjuk. Sekarang giliran kakak Kun yang ada di sini. Kalau begitu aku akan beritahu padamu, aku tidak akan memberimu petunjuk apapun. Mau Ji tidak menyangka Kun Yun akan memanfaatkannya. Ekspresinya berubah dingin saat dia berkata, karena kamu tidak memberiku petunjuk apapun, silakan pergi. Aku ingin berkultivasi. Kun Yun mengusap hidungnya dan menatap Mau Ji tanpa berkata apa-apa. Kau tidak mungkin menyesali kerja sama kita sebelumnya, kan? Apa yang disesali? Belum genap 10 tahun. Saya ingin berkultivasi sekarang. Baiklah, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Aku tidak tahu dari mana datangnya seni suci tujuh dunia milikmu. Seni itu hanya memiliki bentuk dan tidak memiliki hukum yang benar. Hukum-hukummu hanya meminjam kekuatan daofanamu. Sebelum daofanamu mencapai kesuksesan besar, jari tujuh duniamu tidak akan mengalami banyak terobosan. Tentu saja, begitu daofana Anda mencapai kesuksesan besar, kultivasi Anda juga akan mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu, apakah Anda menggunakan jari tujuh dunia akan menjadi hal yang kedua? Itulah sebabnya aku berkata bahwa jari tujuh dunia milikmu bukanlah cara yang tepat untuk berkultivasi. Kun Yun juga khawatir bahwa Mau Ji tidak akan peduli dengan karakternya. Orang ini adalah seseorang yang telah dicarinya selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana caranya agar jari tujuh duniaku benar-benar kuat? Mau Ji bertanya dengan cemas. Dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Kun Yun menunjuk ke kehampaan, suatu hari, kamu dapat menemukan batu tujuh dunia. Dapatkan beberapa wawasan dari batu tujuh dunia. Kemudian, kamu dapat pergi ke tujuh dunia yang berbeda untuk mendapatkan wawasan. Hanya dengan begitu jari tujuh duniamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Batu tujuh dunia. Mau Ji berpikir dalam hati. Dia telah mengunjungi batu tujuh dunia dua kali. Kun Yun mengangguk, benar sekali, batu tujuh dunia. Jangan tanya aku di mana batu tujuh dunia itu. Kalau aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Aku mengerti. Bisakah kau memberitahuku tujuh dunia yang ada? Mau Ji menjadi tenang. Dia tahu tentang batu tujuh dunia, tetapi dia tidak akan memberitahu Kun Yun. Kun Yun melirik Mau Ji, kamu benar-benar beruntung bisa mengikuti di belakangku. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Dunia fana, dunia bawah, dunia abadi, dunia dewa, dunia kegelapan, dan dunia keberuntungan. Hanya ada enam dunia, kata Mau Ji. Ada tujuh dunia. Di matamu, hanya ada enam dunia. Itu karena tingkat kultifasimu belum cukup tinggi. Ketika tingkat kultifasimu sudah cukup tinggi, kau akan tahu bahwa yang ku maksud adalah tujuh dunia. Kun Yun berkata dengan acuh tak acuh. Hati Mau Ji dipenuhi dengan rasa jijik. Bukankah itu hanya pakaian baru Sang Kaisar? Karena kamu tidak tahu, aku tidak mau repot-repot bertanya. Tapi mengapa tidak ada dunia iblis, setan, Buddha, hantu, dan asura? Mau Ji datang dari bumi. Dia tahu bahwa tujuh dunia bukanlah tujuh dunia yang dibicarakan Kun Yun. Jadi, tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi. Grandao tidak terbatas. Saat kau akhirnya mencapai puncak, bagaimana mungkin ada perbedaan antara iblis dan iblis? Kun Yun melambaikan tangannya dan menyela pertanyaan Mau Ji. Apakah kamu masih punya pertanyaan? Melihat Mau Ji tidak membantahnya, Kun Yun bertanya dengan bangga. Mau Ji menggelengkan kepalanya? Tidak. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dia tanyakan pada Kun Yun saat ini. Misalnya, dia ingin kembali ke alam abadi. Atau dia ingin bertanya tentang hubungan antara tempat dia mencapai alam dewa dan lautan kesadaran Kun Yun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita berkultifasi. Aku telah menemukan tempat yang luar biasa dengan energi spiritual dewa purba yang tak terbatas. He he, sepertinya sepuluh tahun yang kutetapkan agak terlalu lama. Kun Yun terkekeh dan berdiri. Mau Ji tidak bergerak. Dia berkata dengan tenang, para ahli ras dewa menggunakan seni kutukan kecil. Kau mungkin punya cara untuk bertahan melawannya, tapi aku tidak. Kun Yun berkata dengan nada meremehkan, para ahli dari ras dewa menggunakan seni kutukan kecil untuk mengusir semua pembudidaya dari domen dewa keluar dari pinggiran sarang domen dewa, sehingga sumber daya budidaya di area ini dapat digunakan oleh ras dewa. Kalau kau takut akan hal ini, aku khawatir itu adalah kesalahanku karena bekerja sama denganmu. Lagi pula, semakin banyak sumber daya yang Anda tanam, semakin sedikit yang Anda miliki. Mengapa Anda tidak mengikuti saya untuk menjadi kaya? Mau Ji awalnya ingin menggunakan pil elemen hukum surgawi dan energi di dalam tungku langit dan bumi untuk berkultivasi. Namun, ketika mendengar kalimat terakhir Kun Yun, jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya dengan santai, kita mau ke mana? Hutan tak berdaun. Kun Yun mengucapkan tiga kata. 1053 Saat Mau Ji meninggalkan rumah peristirahatan Nirvana, dia bisa merasakan aura yang membusuk. Aura ini mirip dengan aura yang dia rasakan di segel kutukan di benua Gats Precipice. Dari penampilannya, Kun Yun tidak berbohong. Ini memang seni kutukan. Para pembudidaya di jalan ketakutan. Banyak dari mereka baru saja memasuki kota dewa, dan mereka ingin pergi lagi. Susunan transfer di kota dewa telah ditutup. Jika mereka ingin pergi, mereka harus terbang. Namun, ketika para kultifator ini berjalan ke gerbang kota, mereka teringat bahwa seni kutukan sedang meledak di luar. Oleh karena itu, mereka mundur. Terlebih lagi, susunan pertahanan kota dewa telah diaktifkan. Para pembudidaya di luar tidak bisa lagi masuk. Tidak jauh dari Mowuji, seorang kultifator dewa surgawi tingkat dasar tiba-tiba meledak. Darah busuk langsung merembes keluar. Tak lama kemudian, beberapa kobaran api mendarat di kultifator dewa surgawi yang meledak ini, membakarnya seluruhnya. Sungguh mengagumkan. Mowuji bergumam pada dirinya sendiri. Dia memang terkejut dengan seni kutukan ini. Kun Yun tertawa dingin, bagaimana ini bisa mengesankan? Aura dao dari seni kutukan agung bukanlah sesuatu yang bisa dibakar oleh api biasa. Mowuji terdiam beberapa saat sebelum berkata, bisakah seni kutukan terinfeksi melalui energi? Kali ini, Kun Yun berkata dengan serius, benar sekali. Selama seseorang terinfeksi oleh seni kutukan, itu sama saja dengan menderita seni kutukan. Tidakkah kau lihat bahwa para kultifator dilarang memasuki kota dewa? Itu karena mereka khawatir seni kutukan akan menyebar di dalam kota dewa. Mendengar perkataan Kun Yun, hasrat membunuh yang kuat muncul di hati Mowuji. Dia ingin membunuh orang yang menggunakan seni kutukan ini. Kun Yun segera merasakan niat membunuh Mowuji. Dia terkeke dan berkata, dengan kultifasimu saat ini, mencoba membunuh orang yang menguasai seni kutukan itu seperti mencoba menghancurkan batu dengan telur. Tidak, kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai telur. Kaulah yang bahkan bukan telur. Mowuji mendengus. Dia tidak peduli dengan Kun Yun. Bang, tepat saat Mowuji mengucapkan kalimat itu, sebuah api meledak di depannya. Seorang kultifator tahap akhir dewa baru yang berjalan tergesa-gesa sambil menundukkan kepala terbakar oleh api ini. Tidak perlu mencarinya. Dia terkena seni kutukan. Itulah sebabnya dia dibakar hidup-hidup. Kata Kun Yun acuh tak acuh. Rasa tidak berdaya muncul di hati Mowuji. Meskipun dia memiliki banyak musuh, ini adalah wilayah dewa, dan dia juga merupakan bagian darinya. Setiap kultifator yang berdiri di sini datang untuk membunuh kultifator klan dewa. Mungkin semua orang melakukan ini demi poin kontribusi. Namun, tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa sebagian besar orang di sini telah memberikan kontribusi kepada domen dewa pelindung. Sekarang, karena ia bertarung melawan para kultifator Celestial Rache, ia terkena teknik kutukan. Bahkan setelah menggunakan iskep talismen untuk kembali, ia tetap terbunuh. Ini adalah semacam kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa hal semacam ini akan semakin sering terjadi di masa depan, tetapi dia tetap tidak dapat mengubah apapun. Kun Yun, ayo kita pergi ke hutan tanpa daun. Aku perlu berkultifasi. Mau uji menarik nafas dalam-dalam. Kun Yun tertawa, benar sekali. Tingkat kultifasimu yang lebih tinggi akan sangat membantuku. Kamu mau keluar. Ada dua pembangkit tenaga dewa raja yang menjaga arai pertahanan. Pada saat ini, ada orang yang terus-menerus masuk. Siapa yang berani keluar? Gelombang dao dari seni kutukan tidak akan lenyap begitu cepat. Bagaimanapun, ada defensa arai di sini, jadi teknik kutukan tidak bisa menyusup masuk. Benar sekali, kami ingin keluar, kata mau uji dengan tenang. Anda harus tahu bahwa setelah Anda keluar, Anda tidak diperbolehkan masuk kembali untuk beberapa saat. Terlebih lagi, saat kau keluar, nyawamu akan terancam. Kau bisa mati kapan saja. Raja dewa ini menatap mau uji dan berkata dengan tegas. Baiklah, kamu bertele-tele sekali, kata Kun Yun tidak sabar. Dengan itu, auranya tiba-tiba naik. Merasa Kun Yun bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Raja dewa ini tidak berani mengatakan apapun lagi dan membiarkan mereka pergi. Selama mereka tidak masuk, itu tidak masalah baginya. Begitu dia meninggalkan kota dewa, mau uji segera mengulurkan kehendak spiritualnya keluar. Seketika, dia terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Di mana-mana, ada kultifator domain dewa yang melarikan diri dengan panik. Ada kultifator yang terus-menerus meledak dalam kehampaan. Bagaimana mungkin hanya beberapa ratus ribu orang yang mati? Gerutu mau uji. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, Kun Yun mengeluarkan harta karun terbang dan melesat ke angkasa. Mau uji merasakan energi busuk menyusup ke meridiannya. Energi itu bahkan hampir merobek meridiannya. Spiritualitas taunya mulai menghilang dan kekuatan hidupnya mulai merosot. Pada saat ini, mau uji akhirnya mengerti mengapa Kun Yun menyuruhnya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan sirkulasi meridian detoksifikasinya, energi pembusukan tersapu dan menghilang. Setelah itu, dia mengeluarkan harta karun terbang dan segera mengejar Kun Yun. Tidak buruk. Kamu berhasil memblokir spiritualitas dao dari kutukan kecil ini dengan sangat cepat. Awalnya, aku masih berpikir untuk membantumu jika kamu tidak bisa menghalanginya. Kata Kun Yun dengan gembira ketika melihat mau uji mengejarnya. Mau uji tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin jika dia terkena kutukan dan tidak bisa menyingkirkannya, Kun Yun pasti tidak akan membantunya. Paling banter, Kun Yun akan mengambil mayatnya dan memurnikannya untuk melihat rahasia apa yang dimilikinya. Meskipun hutan tanpa daun tidak dekat dengan sarang domen dewa, dengan kecepatan mau uji dan Kun Yun, mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai di sana. Nama hutan tanpa daun sesuai dengan pemandangannya. Jika dilihat dari dekat, orang akan melihat hamparan pepohonan yang tak berujung. Satu-satunya hal yang tampak janggal adalah tidak ada satupun pohon di sini yang berdaun. Tidak hanya itu, setiap pohon terasa suram dan sunyi. Yang mengejutkan mau uji adalah saat dia memasuki hutan tanpa daun, dia tidak bisa lagi merasakan energi busuk dari energi kutukan. Namun, mau uji tidak begitu senang. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak mayat yang mati karena kutukan. Adegan mengerikan itu terus terputar dalam benaknya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa kutukan itu tidak berhasil di hutan tanpa daun? Kun Yun berinisiatif untuk bertanya. Mau uji menganggup, ya, hutan tanpa daun juga berada di pinggiran sarang domen dewa. Mengapa kutukan tidak dapat mencapainya? Kun Yun berkata dengan nada meremehkan, kutukan semut sebenarnya mampu mengganggu energi primal. Ada banyak mata spiritual purba di kedalaman hutan tanpa daun. Energi kutukan apapun yang mendekati hutan tanpa daun akan dihancurkan oleh energi purba. Kita hanya perlu menemukan mata spiritual utama di sini dan berkultivasi di balik pintu tertutup. Mau uji bertanya, Maksudmu, selama kita memasuki hutan tanpa daun, kita bisa terhindar dari kutukan. Tentu saja. Kun Yun berkata tanpa ragu, Sekalipun kamu terkena kutukan, asalkan tidak serius, kondisimu akan membaik setelah memasuki hutan tanpa daun. Kalau serius, Anda akan membaik asalkan Anda menemukan mata spiritual utama. Anda tidak perlu memberitahu orang lain tentang ini, karena berita ini sudah tersebar. Semangat spiritual mau uji pun mengalir deras. Memang, dia melihat banyak kultivator yang terkena kutukan bergegas menuju hutan tanpa daun. Ayo pergi, ke kedalaman hutan tanpa daun. Bahkan jika ada mata spiritual purba di pinggiran, semuanya telah digali. Sosok Kun Yun melintas saat dia menyerbu ke kedalaman hutan tanpa daun. Mau uji tiba-tiba teringat planet rusak yang pernah ia kunjungi selama kompetisi sumber daya Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia bertanya dengan santai, Kun Yun, aku pernah ke planet dengan hukum yang rusak. Planet itu juga memiliki beberapa urat spiritual dewa purba yang tersembunyi. Aku bahkan sudah lama berkultivasi di sana. Apakah urat spiritual dewa purba sama dengan hutan tanpa daun? Kau benar-benar menemukan planet yang memiliki urat nadi spiritual dewa purba. Cepat, katakan padaku, di mana planet itu? Kun Yun menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata mau uji. Mau uji hanya perlu melihat sekilas ekspresi kun Yun untuk tahu bahwa planet dengan hukum yang dilanggar bukanlah planet sederhana. Planet itu punya rahasia besar. Asal kau memberitahuku, kita akan membagi keuntungannya secara merata. Jika kamu pergi ke sana sendiri, aku yakin bahwa bahkan jika kamu mencari selama jutaan tahun, kamu tidak akan menemukan manfaat yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Kun Yun tidak tahu apa yang dipikirkan mau uji? Dia segera menjelaskan. Mau uji berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku juga tidak tahu di mana planet itu. Aku hanya pernah ke sana sekali. Meskipun itu yang dikatakannya, mau uji sudah memutuskan. Ketika dia melihat Chang Zheng Xing, dia pasti akan bertanya kepadanya di mana planet yang rusak itu dan kemudian masuk untuk melihatnya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia, mau uji, tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun bahkan jika Kun Yun bisa. Kun Yun sedikit curiga dengan kata-kata mau uji. Dia mulai memikirkan cara untuk meyakinkan mau uji agar mencari planet yang rusak itu bersamanya. Begitu saja, mereka berdua bergegas melewati hutan tanpa daun selama lebih dari dua jam. Energi spiritual Dewa Purba yang padat mengalir ke arah mereka. Kun Yun menghentikan langkahnya dan segera melihat kekejauhan dengan heran, seseorang benar-benar menemukan mata spiritual terimal tingkat puncak. Ayo cepat ke sana. Dengan itu, dia bahkan tidak peduli dengan mau uji. Dengan sekejap, dia menyerbu ke arah tempat energi spiritual Dewa Purba meletus. Mau uji sangat perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan tertinggal. Teknik melarikan diri dari angin miliknya tidak lebih lambat dari Kun Yun. Setelah beberapa saat, mau uji dan Kun Yun berhenti. Dia menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Mata spiritual dengan radius setidaknya beberapa mil muncul di depannya. Energi spiritual Dewa Purba yang terpancar dari mata spiritual itu sangat padat. Itu seperti mata air panas yang bertahan di udara. Meskipun mau uji masih jauh dari mata spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan hukum langit dan bumi. Hanya saja jumlah orang di sini terlalu banyak. Mata spiritual masih meletus dan tidak ada seorang pun yang turun untuk berkultivasi. Setidaknya ada beberapa ribu orang mengelilingi mata spiritual, dan masih ada orang yang datang. 1054 Ada banyak kultifator ras Dewa di sini, juga kultifator dari domain Dewa dan benua Dewa. Yang membingungkan mau uji adalah bahwa para kultifator ras Dewa dan alam Dewa adalah musuh bebuyutan. Namun sekarang, kedua belah pihak berdiri di sini tanpa bertarung. Dilihat dari penampilannya, kultifasi adalah hal terpenting bagi semua orang di sini. Agar mata spiritual purba sebesar itu bisa muncul di sini, mau uji tahu alasan mengapa tak seorang pun datang ke tepi untuk melihatnya dan tidak turun. Ketika mata spiritual primal pertama kali meledak, hukum-hukumnya kacau. Begitu seseorang masuk, kemungkinan besar hukum daunnya sendiri akan kacau. Akhirnya, seseorang akan mengamuk bahkan tanpa berkultivasi. Ketika hukum di sini menjadi jelas, tidak peduli seberapa banyak energi spiritual Dewa Purba yang keluar, secara otomatis akan kembali ke hukum yang jelas. Saatnya bagi semua orang untuk memperjuangkannya. Seorang kultifator Dewa Ras Dewa Level 7 tiba-tiba terbang keluar dan berkata dengan tegas, ada terlalu banyak orang di sini, dan tempatnya terlalu sempit. Saya mengusulkan aturan untuk membagi tempat ini menjadi lima bagian. Kedua belah pihak akan mengirimkan sepuluh orang, dan semua orang akan bertarung. Lima orang teratas akan mendapatkan lima bagian. Tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu bahwa dua pihak yang dimaksud oleh Dewa Ras Dewa ini adalah domain Dewa dan Ras Dewa. Mau Uji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya. Karena seni kutukan kecil, jumlah orang dari domain Dewa relatif sedikit. Di antara 3.000 hingga 4.000 orang, setidaknya 3.000 merupakan kultifator Ras Dewa, sementara kultifator domain Dewa kurang dari 1.000. Dari lima Raja Dewa dengan tingkat kultifasi tertinggi, empat berasal dari Ras Dewa, sedangkan hanya satu Raja Dewa Level 6 dari domain Dewa. Para kultifator domain Dewa dan Ras Dewa berdiri dalam pemisahan yang jelas, dengan celah yang kentara di bagian tengah. Aku penasaran. Ada lebih banyak orang dari Ras Dewa, jadi mengapa mereka tidak menyerang bersama-sama? Mau Uji memang penasaran. Dengan kebencian antara Ras Dewa dan Alam Dewa, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh semua kultifator Alam Dewa yang jumlahnya kurang dari seribu orang di sini. Kau baru saja datang ke hutan tak berdaun. Mau Uji awalnya bertanya pada Kun Yun, namun seorang kultifator Alam Dewa di tahap Dewa Surgawi menengah mendengarnya dan bertanya dengan santai. Benar sekali, aku baru saja datang ke sini. Mau Uji mengangguk. Dewa Surgawi ini menjelaskan dengan sabar, di hutan tak berdaun, selama kamu menemukan mata spiritual utama, biasanya tidak akan ada pertempuran. Mata spiritual primal memiliki spiritualitas, dan ketika niat membunuh dalam pertempuran meresap ke dalam hukum, perlu waktu lama bagi hukum tersebut untuk menjadi jelas. Terlebih lagi, mata spiritual primal keos akan tiba-tiba berubah di tengah pertempuran. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Lebih jauh lagi, ada aturan yang disetujui semua orang secara diam-diam. Yaitu, pertempuran untuk mata spiritual primal keos harus dilakukan di luar mata spiritual primal keos. Setelah pertarungan berakhir dan pemenangnya memperoleh mata spiritual primal, tak seorang pun dapat mengganggu kultifasi pihak lain. Mau Uji mencapai kesepakatan. Aturan tak tertulis ini bermanfaat bagi semua orang. Tidak seorang pun ingin diganggu saat mereka berkultifasi. Namun, Mau Uji percaya bahwa aturan tak tertulis ini hanya berlaku saat jumlah orang banyak. Begitu jumlah orang sedikit dan mata spiritual primal muncul, mereka pasti akan mencoba membungkam pihak lain agar mereka dapat mengolah diri mereka sendiri. Setelah kultifator ras dewa itu mengajukan usulannya, tidak ada yang keberatan. Bahkan, tidak ada seorang pun dari alam dewa yang dapat mengajukan keberatan. Orang terkuat di domain dewa seharusnya baru saja mencapai dewa raja level 6 sementara benua dewa memiliki dua ahli dewa raja level 9 dan satu ahli dewa raja level 8. Melihat tidak ada yang berbicara, dewa raja tingkat 7 ras dewa melanjutkan, kalau begitu, maka pihak kami akan mengirimkan 5 orang. Kalian juga akan mengirimkan 5 orang. Sebelum dewa raja ras dewa level 7 ini bisa menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh menyerbu ke bawah. Mau Uji melihat sosok itu menyerbu ke dalam mata spiritual primal chaos, jadi dia langsung mengikutinya tanpa ragu. Orang yang menyerang adalah Kun Yun. Sekarang, aturan mata spiritual primal chaos sudah jelas. Mau Uji tidak terkejut dengan tindakan Kun Yun. Seorang ahli seperti Kun Yun tidak akan dibatasi oleh aturan beberapa semut dewa meskipun ia telah mengalami kemunduran yang ekstrim. Dia jelas melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Di mata Kun Yun, kata-kata dewa ras dewa level 7 itu mungkin omong kosong. Mencari kematian, melihat Kun Yun menyerbu ke dalam mata spiritual kekacauan primal dengan begitu berani. Ketiga dewa raja ras dewa itu menerkam pada saat yang sama. Dua dewa raja level 9 dan satu dewa raja level 8. Setelah ketiganya, dua dewa raja lainnya menerkam Kun Yun. Salah satunya adalah dewa raja level 7 yang mengusulkan pertarungan. Mau Uji tidak khawatir dengan Kun Yun. Dia tahu bahwa Kun Yun pasti bisa menghadapi para dewa raja ini dengan mudah. Saat dia memasuki mata spiritual primal chaos, saluran penyimpanan rohnya merembes keluar. Dalam waktu singkat, dia menemukan sumber mata spiritual primal chaos. Ada dua sumber mata spiritual primal chaos. Selain dua sumber ini, sumber lainnya adalah mata spiritual kecil. Salah satu dari dua sumber itu telah ditempati oleh Kun Yun. Tanpa ragu, Mau Uji menduduki sumber yang lain. Kemudian, tangannya seperti bintang di langit saat ia melemparkan segala macam bendera arai, menggambar rune arai satu demi satu. Hal pertama yang ia siapkan bukanlah susunan pertahanan, tetapi susunan perangkap maut. Kun Yun adalah orang pertama yang memasuki mata spiritual primal chaos. Beberapa ahli mengepung Kun Yun. Karena Mau Uji adalah orang kedua yang masuk, dia yakin pasti ada juga orang yang mengelilinginya. Oleh karena itu, menyiapkan susunan perangkap maut adalah suatu keharusan. Arai dao milik Mau Uji tidak sebaik milik Kun Yun, tetapi keinginan spiritualnya sangat kuat. Kecepatannya dalam mengaktifkan teknik keinginan spiritual juga tak tertandingi. Ketika seorang kultifator Dewa Raja Ras Dewa Level 5 menyerbu ke arahnya, dia telah selesai menyiapkan susunan perangkap maut kelas 4 pertamanya. Kultifator Dewa Raja Level 5 ini baru saja melangkah ke dalam susunan jebakan maut Mau Uji ketika ia terikat oleh domain Mau Uji. Half Moon Weighted Halbert miliknya mengeluarkan sungai perak, yang langsung mencabik-cabik domain kultifator Dewa Raja Level 5 ini. Mau Uji bahkan tidak menggunakan susunan jebakan mautnya, tetapi kultifator Raja Dewa Level 5 ini sudah ditekan olehnya. Kultifator Dewa Raja Level 5 ini jelas berpengalaman dalam pertempuran. Saat pusaran air Mau Uji menyapu, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Mau Uji. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia peduli dengan Mau Uji? Dia mundur dengan panik. Namun, bagaimana mungkin Mau Uji membiarkannya mundur? Dua bendera arah lainnya terlempar keluar. Arah perangkap maut kelas 4 dipenuhi dengan baut petir, menjebak Raja Dewa yang mundur ini. Half Moon Weighted Halbert mengeluarkan cahaya tombak lainnya. Ahli Gat Monark Level 5 ini bahkan tidak bisa mundur setengah langkah karena ia dicabik-cabik oleh tombak Mau Uji. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, Mau Uji membuang beberapa bendera arah terakhir. Dalam sekejap mata, arah perangkap maut kelas 4 berubah menjadi arah perangkap maut kelas 5. Setelah memasang susunan perangkap maut, Mau Uji tidak berhenti di situ. Ia mulai memasang susunan pertahanan. Menggabungkan susunan pertahanan dan susunan perangkap maut bersama-sama adalah apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, kehendak spiritualnya telah memindai sisi Kun Yun. Kun Yun telah memasang susunan pertahanannya sejak lama. Daerah dalam radius setengah kilometer dikelilingi oleh Kun Yun. Adapun beberapa raja dewa yang menyerang Kun Yun, tidak ada berita tentang mereka. Mau Uji tahu bahwa para raja dewa itu pasti telah dibunuh oleh Kun Yun. Dengan teknik arah dao milik Kun Yun, dia dapat memasang arah perangkap maut tingkat 6 hanya dengan lambayan tangannya. Siapapun yang masuk akan menghadapi kematian. Barisan pertahanan Mau Uji mencakup radius setengah kilometer. Seluruh area itu lebih dari dua kali lipat dari milik Kun Yun. Yang pertama menyerang adalah Kun Yun dan Mau Uji. Setelah Kun Yun dan Mau Uji menyerang, enam dewa raja menyerang ke arah mereka. Pada akhirnya, kenamnya menghilang tanpa suara. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Mau Uji dan Kun Yun bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Setelah susunan pertahanan dan susunan perangkap maut milik keduanya terpasang, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Mau Uji dan Kun Yun. Ribuan petani yang tersisa juga menyerang untuk memperebutkan wilayah. Sedangkan untuk pertempuran di luar mata rohani, tak seorang pun peduli untuk memikirkannya. Setiap kultifator yang berhasil merebut wilayah akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengepung wilayah mereka sendiri. Kemudian, mereka akan memasang susunan pertahanan sederhana. Dalam keadaan normal, radius beberapa meter hingga tiga meter sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah mata spiritual purba. Energi spiritual dewa purba tersebar. Namun, Mau Uji dan Kun Yun telah mengepung dalam radius setengah kilometer hingga setengah kilometer. Yang lain hanya bisa mengutuk kedua orang ini karena menjadi idiot. Apa gunanya mengepung area yang luas? Pada akhirnya, bukankah energi spiritual dewa akan tersebar dan didistribusikan ke semua orang? Namun, tidak ada yang berpikir seperti ini dengan cepat. Baik itu wilayah Mau Uji atau Kun Yun, pusaran energi spiritual dewa terbentuk. Pusaran energi spiritual dewa ini tidak hanya menyerap energi spiritual dewa yang ada di dalam lingkarannya, tetapi juga energi spiritual dewa yang ada di luar. Dengan aktivitas kultifasi yang mengerikan seperti itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Mau Uji dan Kun Yun adalah orang bodoh. Terlebih lagi, tidak ada yang berani mencari kematian dengan memasuki wilayah mereka untuk memperebutkan energi spiritual dewa. Meskipun dua mata spiritual primal yang terbesar ditempati oleh mereka berdua, masih ada beberapa mata spiritual primal yang lebih kecil di luar. Satu-satunya perbedaannya adalah Mau Uji dan Kun Yun tidak hanya menempati dua mata spiritual utama yang terbesar, pusaran energi spiritual dewa juga menyapu bersih energi spiritual dewa dari sekte luar saat mereka berkultifasi. Tidak peduli betapa marahnya mereka terhadap tirani Mau Uji dan Kun Yun, tidak ada seorang pun yang berani menyuarakan kemarahan mereka. Saat pusaran energi spiritual purba di atas kepala mereka membesar, mata spiritual purba yang lebih kecil di luar segera terdiam. Tidak ada lagi energi spiritual dewa purba yang bocor keluar. Banyak orang tidak punya pilihan selain berdiri setelah berkultifasi kurang dari setengah hari. Mereka memandang dengan penuh rasa iri ke area kultifasi Mau Uji dan Kun Yun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas dan bergegas pergi untuk mencari mata spiritual primal yang baru. Sehari kemudian, tempat yang awalnya rame itu hanya tersisa dengan beberapa noda darah dan dua pusaran energi spiritual primal yang melayang di udara. Adapun para pembudidaya yang datang ke sini, mereka sudah pergi semua. Kadang-kadang, satu atau dua orang kultifator akan datang. Ketika mereka melihat pusaran energi spiritual purba yang begitu padat, mereka sangat terkejut hingga ingin segera masuk. Namun, mereka tidak pernah keluar lagi. Sejak Kun Yun memasuki mata spiritual primal, dia telah mengamati Mau Uji. Ketika dia melihat Mau Uji mampu menemukan mata spiritual primal lain dalam waktu sesingkat mungkin, dia tidak hanya terkesan, tetapi dia juga sedikit takut. Setelah itu, dia menemukan bahwa aktivitas kultifasi Mau Uji bahkan lebih hebat darinya, dan pusaran energi spiritual dewa purba itu bahkan lebih kuat darinya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Seorang pria yang mengandalkan percobaan dan kesalahannya sendiri untuk berkultifasi ternyata mampu menciptakan keributan besar. Dari kelihatannya, dia tidak salah. Pria ini bahkan lebih mengesankan dari yang dia bayangkan. Saat memikirkan kecepatan kultifasi Mau Uji yang mengerikan, Kun Yun buru-buru mengumpulkan pikirannya dan meningkatkan kecepatan penyerapan energi spiritual dewa purba. Dia jelas tidak bisa membiarkan Mau Uji menekannya dalam hal tingkat kultifasi. Di matanya, Mau Uji bukanlah orang yang mudah bergaul. 1055 Sama seperti Kun Yun, Mau Uji belum pernah melihat orang yang mampu menyerap energi spiritual dewa secepat dia. Merasakan tingkat penyerapan Kun Yun yang mengerikan, Mau Uji mulai menyerap energi spiritual dewa dengan lebih ganas. Dia sangat jelas bahwa tingkat kultifasi Kun Yun sebenarnya sedikit lebih lemah daripada dia, mungkin bahkan tidak berada di tahap Raja Dewa. Seorang pria yang bahkan belum berada di tahap Raja Dewa hampir mengejarnya dalam hal tingkat kultifasi. Bagaimana mungkin Mau Uji tidak khawatir? Dia masih ingin bekerja sama dengan Kun Yun. Sekarang karena tingkat kultifasinya yang sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Kun Yun, dia masih memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Kun Yun. Namun, jika tingkat kultifasinya yang sebenarnya lebih rendah dari Kun Yun, akan lebih berbahaya baginya untuk bekerja sama dengan Kun Yun. 108 meridian mulai bersirkulasi pada saat yang sama, membentuk jalur sirkulasi yang besar. Usaran energi spiritual Dewa Purba di atas kepala Mau Uji mulai meluas. Pada saat ini, tingkat kultifasi Mau Uji terus meningkat setiap saat. Namun, Mau Uji masih belum puas. Ia merasa perlu mempercepatnya. Setumpuk pil elemen hukum surgawi dikeluarkan oleh Mau Uji. Pada saat yang sama, Mau Uji meletakkan bambu surgawi es ekstrim di sisinya. Dia khawatir jika kecepatan kultifasinya terlalu cepat, akan menimbulkan kekacauan dalam hukum Dao. Sekarang 108 meridiannya bersirkulasi dengan cepat, energi spiritual Dewa Purba dan pil elemen hukum surgawi ditambahkan bersama untuk diolahnya. Kecepatan kultifasinya meningkat seperti roket. Kaca. Dalam beberapa hari, kultifasi Mau Uji berhasil menembus belenggu Dewa Raja Level 1 dan melangkah ke Dewa Raja Level 2. Tepat saat Mau Uji berpikir untuk menyerang ke God Monarch Level 3 sekaligus, God Monarch lain menerobos ke dalam susunan jebakan mautnya. Kali ini, dia adalah seorang ahli di God Monarch Level 1. Mau Uji tidak ingin susunan jebakan mautnya hancur. Lagi pula, susunan jebakan mautnya disiapkan pada menit terakhir. Maka dari itu, setelah Raja Dewa ini memasuki susunan jebakan maut, Mau Uji mengambil inisiatif untuk melayangkan pukulan dan membunuh Raja Dewa yang terperangkap di dalam susunan jebakan maut tersebut. Setelah membunuh seorang Raja Dewa, Mau Uji tidak melanjutkan kultifasinya. Selama beberapa hari ini, ada 7 hingga 8 orang dalam susunan jebakan mautnya. Hari ini, ada Raja Dewa. Besok, mungkin ada Dewa Dunia. Lusa, bahkan mungkin ada Raja Dewa. Dia tidak seyakin Kun Yun. Saat memikirkan hal ini, Mau Uji menyimpan bambu surgawi es ekstrim dan berjalan keluar dari susunan perangkap maut. Dia memanggil susunan pertahanan Kun Yun. Kun Yun, kita tidak bisa berkultifasi untuk saat ini. Ketika Kun Yun mendengar suara Mau Uji, dia berhenti berkultifasi. Dia berjalan keluar dari barisan pertahanan dan berkata sambil mengerutkan kening, Mau Uji, aku berkultifasi dengan gembira. Mengapa kamu mengganggu ku? Mau Uji menunjuk ke arah susunan jebakan maut kelas 6 milik Kun Yun dan berkata, berapa banyak orang yang telah terbunuh oleh susunan jebakan maut kelas 6 milikmu beberapa hari ini? Seharusnya ada 5 orang. Jawab Kun Yun. Selama beberapa hari terakhir, susunan jebakan mautnya telah membunuh 5 orang dan salah satu dari mereka bahkan adalah Dewa Duniawi Level 3. Apa tingkat kultifasi terkuat? Mau Uji terus bertanya. Kun Yun mengerti apa yang dimaksud Mau Uji dan Terkeke? Dewa Dunia Level 3, tapi dalam susunan jebakan mautku, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut. Mau Uji sangat tidak senang. Siapa yang menyuruhnya tidak dapat memasang susunan perangkap maut kelas 6? Dia hanya bisa berkata, Kun Yun, kau harus mengerti apa yang kumaksud. Hari ini, ada Dewa Duniawi Level 3 yang mencoba menerobos masuk ke dalam susunan jebakan maut kita. Besok, akan ada Raja Dewa dan Lusa, akan ada Ahli Dewa Kesatuan. Terlebih lagi, mata spiritual utama di sini tidak terbatas. Itu adalah mata spiritual yang sangat besar. Jika Ahli Dewa Kesatuan datang, apakah kita masih bisa berkultifasi? Aku baik-baik saja. Susunan jebakan mautku benar-benar mampu menghentikan orang-orang ini. Kun Yun mengangkat bahu acuh tak acuh. Mau Uji tertawa dingin, aku percaya kau bisa menghentikan seorang Raja Dewa. Namun, aku tidak percaya susunan jebakan mautmu bisa menghentikan seorang Ahli Dewa Persatuan. Sekalipun Raja Dewa datang, kamu hanya bisa melarikan diri dan menyerahkan tempat ini kepada mereka. Jika kamu masih tidak takut, maka kita hanya bisa berpisah. Aku akan pergi ke tempat lain dan meninggalkan tempat yang bagus untukmu berkultifasi. Apa maksudmu? Kun Yun juga mengerti bahwa Mau Uji benar. Sebenarnya, jika Mau Uji tidak keluar untuk mencarinya, dia pasti akan keluar untuk mencari Mau Uji. Sekarang Mau Uji telah mengambil inisiatif untuk keluar, dia akan berpura-pura membantu Mau Uji. Tujuanku sangat sederhana. Siapkan susunan perangkap maut kelas tujuh. Begitu seorang Ahli Dewa Kesatuan datang, kita akan bergabung untuk membunuhnya, kata Mau Uji dengan tenang. Kun Yun berkata dengan nada menghina, membunuh Dewa Kesatuan. Mau Uji, apakah menurutmu kau sangat kuat setelah membunuh dua Raja Dewa di kota wilayah Dewa Baru? Mau Uji tidak peduli dengan pihak lain saat dia menatap Kun Yun dengan tenang. Jika Kun Yun tidak setuju, maka dia akan segera pergi. Dia yakin cepat atau lambat tempat ini akan menarik perhatian para Ahli. Daripada tinggal di sini dan mati, lebih baik pergi saja. Ekspresi Kun Yun berubah saat dia berkata, Mau Uji, aku bisa menyiapkan susunan perangkap maut kelas tujuh. Namun, bahkan dengan kita berdua, susunan itu hanya bisa menghadapi Raja Dewa. Susunan itu jelas tidak bisa membunuh Dewa Persatuan. Bukan berarti susunannya tidak bagus, tetapi kitanya yang terlalu lemah. Selain itu, hukum di sini belum lengkap. Susunan perangkap maut kelas tujuh paling banyak dapat memiliki kekuatan susunan perangkap maut kelas enam yang sebenarnya. Mau Uji mengerutkan kening. Jika susunan perangkap maut kelas tujuh tidak dapat membunuh Dewa Persatuan, maka dia hanya bisa pergi. Kau benar. Energi spiritual Dewa Purba di sini sangat padat. Aku menduga bahwa ini adalah ruang purba yang diciptakan oleh ciptaan. Ide saya adalah memasang susunan perangkap maut kelas delapan di sini. Dengan susunan perangkap maut kelas delapan, kita pasti bisa membunuh Dewa Persatuan. Kata Kun Yun. Kau bisa memasang susunan perangkap maut kelas delapan. Mau Uji menatap Kun Yun dengan kaget. Baik di alam Dewa maupun benua Dewa, ahli Dao Arai terkuat adalah Chang Zeng Sing. Namun, bahkan Chang Zeng Sing hanya bisa membuat Arai Dewa kelas tujuh. Kun Yun berkata dengan nada meremehkan, susunan Dewa kelas delapan tidak ada apa-apanya. Jika kamu memberiku sesuatu, aku bahkan dapat memasang susunan perangkap maut kelas sembilan. Mau Uji mengangkat bahu, aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu. Kun Yun berkata dengan lemah, aku merasa bambu surgawi es ekstrim yang biasa kau budidayakan tidak buruk. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Mau Uji terkekeh, jika kalian ingin bekerja sama, maka mari kita bekerja sama. Jika tidak, maka pergilah. Selamat tinggal. Tunggu, melihat Mau Uji hendak pergi, Kun Yun buru-buru berkata, aku butuh beberapa perlengkapan Dewa tingkat tinggi untuk menyiapkan susunan perangkap maut tingkat delapan sebagai fondasi susunan itu. Kau tidak bisa begitu saja tidak memberiku sesuatu yang baik, kan? Apakah kau akan duduk santai dan menikmati hasil jeripaya orang lain? Perkataan Kun Yun masuk akal. Mau Uji sedang memikirkan urusannya sendiri. Hanya saja urusannya terlalu baik dan terlalu buruk. Dia tidak akan memberikan harta siantian kepada Kun Yun. Setelah ragu-ragu selama setengah hari, Mau Uji hanya bisa berkata, Kun Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa ada harta karun di planet tempat aku menemukan energi spiritual Dewa Purba? Bagaimana kalau begini, setelah kerjasama kita selesai, aku akan mengantarmu ke sana dan kita akan membagi harta secara merata. Setuju. Kun Yun bertepuk tangan tanpa ragu. Mau Uji menduga bahwa Kun Yun berkata begitu karena dia menunggunya mengemukakan masalah ini. Namun karena dia sudah setuju, dia tidak keberatan. Dia yakin selama dia bertanya pada Chang Zheng Xing, Chang Zheng Xing pasti akan memberitahunya di mana planet itu berada. Ada satu hal baik tentang Kun Yun. Selama dia setuju, dia akan sangat proaktif. Melihat bendera-bendera susunan yang dipasang Kun Yun dan perlengkapan Dewa Tingkat Tinggi yang dipakai sebagai bendera susunan oleh Kun Yun seolah-olah itu semua sampah, hati Mau Uji terasa sakit. Harta sihir terbaiknya, Half Moon Weighted Halbert, hanyalah perlengkapan Dewa Tingkat Rendah. Tak lama kemudian, Mau Uji berhenti memikirkan peralatan Dewa Tingkat Tinggi itu. Ia tercengang oleh metode Kun Yun dalam menyiapkan susunan perangkap maut itu. Sebelumnya, susunan peledak Kun Yun terlalu cepat dan Mau Uji tidak dapat belajar banyak. Namun sekarang, saat Mau Uji menyaksikan Kun Yun memasang susunan perangkap maut kelas 8, ia dapat merasakan level dao susunannya meningkat. Seolah-olah jawaban atas beberapa pertanyaan sulit yang tidak dapat ia pahami kini tertulis. Mau Uji menduga jika dia sekarang berkultivasi menyendiri untuk mempelajari arai dao, dia akan mampu melangkah ke tahap Raja Arai Dewa Tingkat 6 dalam waktu 1 bulan. Tempat ini awalnya tidak besar. Kun Yun menggunakan perlengkapan Dewa Tingkat Tinggi sebagai fondasi susunan, yang menghemat banyak waktu. Hanya dalam beberapa hari, Kun Yun menyelesaikan pemasangan susunan perangkap maut tingkat 8. Melihat Kun Yun memasang susunan penyembunyian dan susunan jebakan maut kelas 5 di luar susunan jebakan maut kelas 8, Mau Uji tahu bahwa Kun Yun adalah orang yang licik. Kamu bisa masuk dan berkultivasi sekarang. Setelah itu, Kun Yun tersenyum sinis pada Mau Uji sebelum menghilang ke dalam formasi. Mau Uji mulai ragu-ragu. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam pemasangan susunan perangkap maut ini, jika Kun Yun menyerangnya, dia pasti akan mati. Jangan khawatir. Hal yang aku perlukan bantuanmu jauh lebih penting daripada hidupmu. Sekalipun aku ingin membunuhmu, aku tidak akan melakukannya sekarang. Suara Kun Yun terdengar. Mau Uji menggertakkan giginya dan melangkah ke dalam susunan perangkap maut. Bahkan susunan perangkap maut kelas 8 mungkin tidak dapat membunuhnya. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam pemasangan susunan perangkap maut ini. Jadi, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadapnya. Terlebih lagi, dia memiliki Kitab Luo dan Jimat Sagedao. Dia tidak percaya bahwa Kitab Luo tidak akan mampu menahan aura pembunuh dari susunan jebakan maut. Baginya, kultivasi adalah hal yang paling penting sekarang. Kembali ke mata spiritual utamanya, Mau Uji mengangkat tangannya untuk memasang beberapa segel isolasi kehendak spiritual. Kemudian, ia mengeluarkan bambu surgawi S-Extreme dan pil elemen hukum surgawi sebelum melanjutkan kultivasinya. Kun Yun seharusnya bisa merasakan aura pil elemen hukum surgawi dan bambu surgawi S-Extreme miliknya. Namun, meskipun pihak lain mengetahuinya, Mau Uji tetap harus memasang segel isolasi. Sekali lagi, Mau Uji mulai berkultivasi. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Aura pil elemen hukum surgawi dan energi spiritual Dewa Purba menyatu. Dalam waktu singkat, Mau Uji diselimuti olehnya. Kultivasi Mau Uji meningkat pesat. Pada saat yang sama, kultivasi Kun Yun juga meningkat pesat. Beberapa kultivator yang secara tidak sengaja menerobos masuk bahkan tidak dapat menyentuh susunan perangkap maut kelas 8. Mereka langsung terbunuh oleh susunan perangkap maut kelas 5 di luar. Setelah sekian lama, semua orang tahu bahwa ada dua orang kejam yang berkultivasi di bagian hutan tanpa daun ini. Sebaiknya jangan pergi ke sana begitu saja. Sebulan lagi berlalu, Mau Uji berhasil naik dari Dewa Raja Level 2 ke Dewa Raja Level 3. Pada saat yang sama ketika Mau Uji melangkah ke God Monarch Level 3, hal yang dikhawatirkan Mau Uji akhirnya terjadi. Seorang pria berwajah pucat dengan mahkota tinggi mendarat di depan barisan pertahanan tempat Mau Uji dan Kun Yun berkultivasi. Pada saat yang sama, Mau Uji menerima pesan dari Kun Yun. Seorang ahli Dewa Persatuan telah tiba di luar barisan pertahanan mereka. 1056. Bahkan tanpa peringatan Kun Yun, Mau Uji juga bisa merasakan bahwa ada seorang ahli di luar sana. Bagaimanapun, dia telah membantu sedikit dengan susunan perangkap maut ini. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah tingkat kultivasi orang tersebut. Mau Uji telah menghunus tombak berbobot setengah bulan dan pedang Kun Wu juga melayang di belakangnya. Mau Uji sangat menyadari keterbatasannya. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Tidak peduli seberapa cepatnya, dia masih jauh dari sebanding dengan Raja Dewa. Sekarang karena ada ahli Dewa Kesatuan di seluruh domen Dewa, dia tentu tidak akan lengah. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menjebaknya, lalu kau serang dengan seluruh kekuatanmu. Apakah kita bisa membunuh orang ini atau tidak, akan bergantung pada pedangmu itu. Kata-kata Kun Yun terdengar lagi. Mau Uji tidak mempermasalahkannya. Kun Yun sudah tahu bahwa dia memiliki pedang Kun Wu. Mengenai kata-kata Kun Yun, Mau Uji tidak meragukannya. Tidak peduli seberapa kuat Kun Yun di masa lalu, dia bahkan bukan seorang Raja Dewa sekarang. Seorang pria yang bahkan bukan seorang Dewa Raja menggunakan susunan perangkap maut untuk menjebak seorang ahli Dewa Persatuan. Jika dia masih bisa menyerang, maka Mau Uji akan benar-benar takut. Kultifator berwajah pucat itu berdiri di depan susunan perangkap maut kelas 5 selama lebih dari 10 tarikan napas. Kemudian, dia tertawa dingin dan melangkah masuk ke dalam susunan itu. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Gelombang energi elemen Dewa yang dahsyat menyapu. Mau Uji dapat mendengar dengan jelas suara susunan perangkap maut kelas 5 yang hancur. Energi spiritual Dewa Purba yang pekat langsung ditangkap oleh ahli Dewa Persatuan ini. Matanya berbinar gembira saat ia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia merasa telah membuat keputusan yang tepat untuk datang hari ini. Hutan tanpa daun memang memiliki mata spiritual purba yang sering ditemukan. Namun, mata spiritual purba ini tidak dapat bertahan lama. Sulit bagi Dewa Duniawi dan diatasnya untuk menemukan mata spiritual purba yang dapat bertahan lama. Hari ini, dia yakin bahwa dia melihat asal mula mata spiritual purba hutan tanpa daun. Itu tidak benar. Tepat saat ahli Dewa Persatuan melangkah ke dalam susunan perangkap maut, dia merasakan sekelilingnya berubah. Seketika, keinginan spiritualnya tidak bisa lagi merembes keluar. Ahli Dewa Persatuan berwajah pucat itu menghentikan langkahnya. Senyum dingin muncul di matanya. Deretan perangkap maut kelas 5 di luar sebenarnya adalah umpan. Ada deretan perangkap maut kelas yang lebih tinggi di sini. Di tempat seperti domain Dewa, seberapa tinggi susunan perangkap maut itu. Mustahil untuk menyiapkan arai Dewa kelas 7 jika Chang Zheng Sing tidak ada di sini. Kalau tidak, mustahil untuk menyiapkan arai Dewa jebakan maut kelas 7 dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, susunan jebakan maut ini paling-paling merupakan susunan kelas 6. Ahli Dewa Kesatuan ini membuka tangannya dan mengeluarkan harta karun ajaibnya. Cahaya putih melesat keluar. Ketika cahaya putih dilepaskan, bentuknya seperti bilah kecil. Dalam sekejap mata, bilahnya menjadi beberapa kaki lebarnya dan mengembang dengan cepat. Bang! Seolah-olah mengenai sepotong kulit mati, cahaya putih itu tiba-tiba menghilang. Formasi perangkap Dewa kelas 8. Bagaimana ini mungkin? Ahli Dewa Persatuan berseru kaget. Setelah itu, ruang di sekitarnya mulai melengkum dan niat membunuh yang tak terbatas mulai menghancurkan wilayah kekuasaannya. Tidak, ini adalah susunan perangkap Maut Kelas 8. Ketika Dewa Kesatuan ini menyadari bahwa dia berada di dalam susunan perangkap Maut Kelas 8, wajahnya menjadi semakin pucat. Pada saat ini, mata spiritual primal chaos adalah hal kedua baginya. Dia buru-buru mundur dan ingin melarikan diri terlebih dahulu. Arai perangkap Dewa Kelas 8 dan arai perangkap Dewa Maut Kelas 8 adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Yang satu bisa perlahan-lahan keluar, sementara yang lain bisa mengancam nyawanya kapan saja. Kau berada dalam susunan jebakan Maut milikku, Kun Yun, dan kau masih ingin melarikan diri. Sungguh memalukan. Untuk menghadapi seekor semut, aku, Kun Yun, benar-benar perlu menggunakan susunan perangkap Maut. Suara Kun Yun mencapai telinga ahli Dewa Persatuan. Ahli Dewa Persatuan ini sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Berapa banyak Dewa Kesatuan yang ada di domain Dewa? Sebagai seorang jenius dari ras Dewa, mampu melangkah ke tahap Dewa Kesatuan berarti dia adalah eksistensi yang berada di puncak. Orang ini menggunakan rangkaian perangkap Maut untuk menjebaknya dan masih berani melontarkan komentar-komentar sarkastis. Mouji, mengapa kamu tidak menyerang? Suara marah Kun Yun terdengar di telinga Mouji. Penglihatan Mouji langsung menjadi jelas dan dia dapat melihat dengan jelas posisi ahli Dewa Kesatuan. Hati Mouji mencelos. Ia tahu bahwa jika Kun Yun ingin menghadapinya, ia hanya bisa bersembunyi di Kitab Luo. Mouji mencabut tombak setengah bulannya dan tombak itu berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke arah ahli Dewa Kesatuan ini. Ahli Dewa Persatuan ini melihat Mouji pada saat yang sama. Hanya saja dia tertahan oleh susunan perangkap Maut kelas 8 dan tidak dapat menyerang Mouji. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Mouji, seorang Raja Dewa Tingkat Dasar, yang berani menyerangnya. Sekalipun dia berdiri diam, apa yang bisa dilakukan seorang Raja Dewa Dasar kepadanya? Ledakan. Cahaya tombak itu melesat keluar dari wilayah Ahli Dewa Persatuan. Serangan balik yang kuat datang dan Mouji merasakan gelombang sesak di dadanya. Begitu kuat, Mouji terkejut dalam hati. Meskipun dia tidak menggunakan seni sakral apapun, dia menggunakan 70% kekuatannya dalam serangan tombak ini. Namun, serangan tombak ini bahkan tidak mampu menghancurkan domain Ahli Dewa Persatuan. Kita harus tahu bahwa Ahli Dewa Kesatuan ini terperangkap dalam susunan perangkap Maut tingkat 8 dan pada dasarnya berada di bawah kekuasaan Mouji. Apa kau tidak makan? Suara Kun Yun yang tidak senang terdengar. Ia yakin bahwa Mouji sedang menyimpan kekuatannya dalam serangan ini. Orang ini sudah terperangkap dalam susunan perangkap Maut, jadi mengapa dia masih menyimpan kekuatannya? Kau benar. Aku benar-benar tidak makan selama bertahun-tahun. Saat Mouji berbicara, tombaknya berubah menjadi sungai Perak yang mengalir turun. Daofana Mouji masih dalam tahap awal dan tingkat kultifasinya berada di God Monarch Level 3. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan diri saat Winding River miliknya turun. Itu membawa aura yang dapat melahap langit dan membelah bumi. Niat membunuh yang kuat melanda. Ahli Dewa Persatuan ini, yang menyerang susunan perangkap Maut dengan panik, tiba-tiba berhenti. Aura seni sakral yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam. Seketika, ia merasakan keinginan spiritualnya membeku. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup membuatnya terkejut. Ledakan. Sungai Perak itu mencabik-cabik wilayah Ahli Dewa Persatuan. Energi unsur dewa meledak dan serangan balik yang dahsyat mendarat di tubuh Mouji. Mouji merasakan gelombang sesak di dadanya. Akan tetapi, dengan kultifasi tubuh jasmanis sage pisik miliknya, dia mengedarkan sedikit energi unsur dewa dan rasa sesak ini lenyap tanpa jejak. Hampir di waktu yang bersamaan ketika sungai berliku milik Mouji mengoyak wilayah kekuasaan Ahli Dewa Kesatuan ini, ribuan cahaya pembunuh ditembakkan oleh Kun Yun dan mendarat pada Ahli Dewa Kesatuan ini. Mouji dapat melihat dengan jelas kabut darah menyembur keluar dari tubuh Ahli Dewa Persatuan ini. Dalam hatinya, dia kagum dengan ketepatan waktu Kun Yun. Tentu saja, Mouji tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Pedang Kun Wu berubah menjadi niat membunuh yang dapat menghancurkan segalanya saat menebas ke arah Ahli Dewa Persatuan ini. Pedang Kun Wu Begitu Ahli Dewa Persatuan ini melihat Pedang Kun Wu, pupil matanya mengecil. Harta sihirnya tidak lagi bisa diganggu untuk menghalangi niat membunuh dari susunan perangkap maut itu. Sebaliknya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Pedang Kun Wu. Pedang Kun Wu adalah pedang dewa kuno. Meskipun Mouji hanya berada di tahap Raja Dewa, pedang itu sudah cukup untuk mencabik-cabik tubuhnya. Dia adalah Ahli Dewa Kesatuan. Begitu tubuh jasmaninya terkoyak, dia hanya bisa menunggu kematian dalam susunan jebakan maut ini. Ledakan. Harta karun ajaib Ahli Dewa Persatuan itu berbenturan dengan Pedang Kun Wu. Mouji bisa merasakan hasrat membunuh yang tak terbatas mengalir ke tubuh jasmaninya. Darah berceceran di mana-mana saat seluruh tubuh Mouji terpental. Pada saat ini, Mouji jelas tahu bahwa dia telah ditipu. Kun Yun menipunya. Melihat Mouji terbang keluar, Kun Yun terkekeh. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya saat kekuatan susunan jebakan maut kelas 8 dilepaskan tanpa syarat. Distorsi spasial bahkan lebih tidak teratur. Domain Ahli Dewa Persatuan ini, yang telah dirobek Mouji, langsung hancur. Gelombang niat membunuh menyerbu tubuh Ahli Dewa Persatuan ini. Darah berceceran di mana-mana. Ahli Dewa Persatuan ini hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya dihancurkan oleh susunan Dewa Perangkap Kematian sebelum menghilang. Mouji, yang berlumuran darah, menghela napas lega. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang Kun Wu dan membawanya di punggungnya. Kalau bukan karena fisik sagenya, tubuh jasmaninya pasti sudah dirobek-robek oleh Ahli Dewa Kesatuan itu. Kalau dia memiliki roh primordial, dia hanya bisa memiliki satu roh primordial. Namun, dia tidak memiliki roh primordial. Sekarang tubuh jasmaninya telah terkoyak, dia hanya bisa mengandalkan saluran vitalitasnya untuk pulih perlahan. Yang lebih penting, Kun Yun sedang menonton dari samping. Bisakah dia menggunakan saluran vitalitasnya untuk pulih? Mouji, kamu baik-baik saja. Suara Kun Yun terdengar. Dia tampak sangat khawatir dengan Mouji. Dia juga terkejut. Dia pikir serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik Mouji. Dia tidak menyangka Mouji begitu tangguh. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka karena niat membunuh, tetapi dia masih baik-baik saja. Dia tidak ingin membunuh Mouji, tetapi dia ingin agar tubuh fisik Mouji hanya memiliki satu roh primordial. Setelah tubuh jasmani Mouji hancur dan hanya roh primordialnya yang tersisa, Mouji perlu menggunakan bambu surgawi es ekstrim untuk mereformasi tubuh jasmaninya. Ini adalah proses yang panjang. Selama proses ini, dia dapat melakukan banyak hal. Pertama, dia ingin membuka dunia dewa kesatuan ini dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kedua, dia bisa berkultivasi dengan penuh semangat. Dia tidak perlu khawatir tentang Mouji yang bertarung dengannya untuk mendapatkan energi spiritual dewa purba. Setelah Mouji mereformasi tubuh jasmaninya, dia akan mencapai tujuannya. Yang terpenting, dia mengendalikan tingkat kultivasi Mouji agar berada di tahap dewa raja tingkat dasar. Ini akan mencegah terjadinya faktor yang tidak terduga. Kenyataannya, ketakutan Kun Yun terhadap Mouji bahkan lebih besar dari dewa kesatuan. Dia punya banyak cara untuk menghadapi para ahli dewa persatuan. Namun, Mouji adalah satu-satunya orang yang bisa lolos dari lautan kesadarannya sebelum mencapai tahap dewa baru lahir. Mengenai metode Mouji, dia benar-benar ingin tahu segalanya tentangnya. Sayangnya, dia hanya bisa memahami sebagian kecilnya. Kegagalan rencana ini membuatnya semakin waspada terhadap Mouji. Itu karena dia tahu bahwa Mouji memiliki fisik sage. Seorang pria di tahap dewa raja tingkat dasar benar-benar memiliki fisik sage. Tidak ada yang akan percaya ini. Bahkan dia, dalam kondisi terkuatnya, baru saja berada dalam fisik setengah sage. Alasan mengapa sulit untuk menembus sage fisik bukan hanya karena teknik tempering fisiknya, tetapi juga karena konflik antara tempering fisik dan kultivasi spiritual. Makin tinggi tingkat kultivasi seseorang, makin sulit pula membiarkan energi eksternal menempat tubuh jasmaninya. Mouji terkeke, lumayan, aku berhasil menyelamatkan nyawa kecilku. Kun Yun, kau boleh menyerangku sekarang. Ini adalah saat di mana aku berada dalam kondisi terlemahku. Kun Yun tertawa datar, bagaimana mungkin? Jangan bercanda tentang ini. Kita menjalin hubungan kerjasama. Fokus saja pada penyembuhan dirimu. Aku akan melindungimu. Oh ya, berapa lama kamu perlu menyembuhkan dirimu sendiri? Mouji memiliki saluran vitalitas dan pil penyembuhan tingkat atas. Cedera semacam ini adalah sesuatu yang dapat diatasi dalam sekejap mata. Namun, rencana Mouji telah berubah. Dia berkata dengan lemah, saya khawatir saya akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun. 1057 Ah, seserius itu. Kali ini adalah kesalahanku. Aku tidak menyangka orang ini begitu mengesankan bahkan dalam susunan perangkap maut kelas delapan milikku. Nada bicara Kun Yun dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa bersalah. Setelah itu, dia berkata dengan keras, Mouji, fokuslah pada penyembuhan luka-lukamu. Aku akan mendapatkan beberapa wawasan tentang seni sakralku. Aku akan menunggumu berkultivasi setengah tahun kemudian. Kun Yun jelas tidak percaya bahwa Mouji perlu waktu setengah tahun hingga satu tahun untuk menyembuhkan diri. Kata-kata Mouji jelas untuk mengujinya. Secara kebetulan, dia ingin menghabiskan waktu untuk membongkar dunia ahli dewa kesatuan dan mendapatkan isi di dalamnya. Namun, dia juga takut Mouji akan berkultivasi sendiri sebelum dia membuka dunia. Tingkat kultivasi Mouji akan segera meninggalkannya jauh di belakang. Lagipula, siapa yang bisa yakin bahwa sumber spiritual di mata spiritual primal tidak terbatas? Saat Mouji selesai membudidayakannya, dia mungkin tidak akan mampu lagi mengimbangi kehancuran dunia semut dewa kesatuan. Kau ingin menungguku selesai menyembuhkan diri sebelum kita berkultivasi bersama? Mouji sedikit terkejut. Apakah orang ini begitu setia? Kun Yun hampir menepuk dadanya, tentu saja, kita adalah mitra. Energi spiritual dewa purba di sini terbatas. Aku tidak bisa berkultivasi dulu dan membiarkan mata spiritual purba mengering. Mouji memang sedikit tertegun, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tentu tidak percaya Kun Yun akan bersikap begitu baik. Satu-satunya alasan mengapa Kun Yun bersedia menunda selama setengah tahun hingga setahun adalah karena orang ini menginginkan benda dewa kesatuan. Dewa kesatuan memiliki dunianya sendiri dan semua barang mereka disimpan di dunianya sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia membunuh dewa kesatuan, dia tidak akan bisa mendapatkan barang milik mereka. Mouji tahu bahwa bahkan jika dia menghabiskan waktu, dia tidak akan mampu menghancurkan dunia dewa kesatuan. Orang macam apa Kun Yun itu? Orang ini jelas-jelas iblis tua. Bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan dunia dewa kesatuan. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata dengan emosional, Terima kasih banyak, kakak Kun Yun. Setelah lukaku sembuh, aku akan katakan padamu bahwa aku harus berkultivasi bersamamu. Kalau begitu sudah diputuskan, pergilah dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Aku akan mencoba mendapatkan beberapa wawasan tentang seni sakralku, kata Kun Yun dengan santai. Mouji tidak membuang waktu lagi. Dia memasuki formasi pertahanannya sendiri dan menyerang tiga hingga empat penghalang pertahanan lainnya. Pada saat ini, hal terpenting baginya bukanlah berkultivasi, melainkan menembus formasi jebakan maut kelas delapan milik Kun Yun. Kalau tidak, dia pasti akan menderita kerugian. Saran Kun Yun untuk menunggunya selama setengah tahun adalah persis apa yang diinginkan Mouji. Meskipun ia tidak lagi berkultivasi, 108 meridian Mouji masih bersirkulasi dengan cepat. Satu-satunya perbedaan adalah sebelumnya, ia menyerap energi spiritual Dewa Purba untuk berkultivasi. Sekarang, meridiannya bersirkulasi untuk saluran Wahyu Dao. Segel tangan Mouji terus berubah. Saluran Wahyu Dao miliknya juga terus memengaruhi Mouji. Sebelumnya, arai ledakan Dewa Kelas 7 Kun Yun dan arai jebakan kematian Dewa Kelas 8 terus-menerus digunakan di lautan kesadaran Mouji. Sebagian besar dibuang oleh Mouji, sementara beberapa esensinya diserap oleh Mouji. Tingkat Dao arai milik Mouji meningkat pesat dan dalam beberapa hari, Mouji melangkah ke tahap Raja Arai Dewa tingkat 6. Meskipun sebagian arai daonya berasal dari arai dao milik Kun Yun, sumber arai daonya benar-benar berbeda dari milik Kun Yun. Pada saat ini, saluran penyimpanan roh Mouji perlahan meluas keluar. Sementara ia mencoba untuk menerobos ke ahli susunan Dewa Kelas 7, ia ingin benar-benar memahami susunan jebakan Maut Kelas 8 milik Kun Yun. Begitu saja, waktu berlalu dengan lambat. Kun Yun terus-menerus menerobos hukum dunia ahli Dewa Persatuan yang jatuh dan mengupas dunia tersembunyi milik pihak lain. Di sisi lain, Mouji terus-menerus meningkatkan kekuatan arai daonya dan perlahan mengupas inti arai perangkap Maut Kelas 8 milik Kun Yun. Setelah ahli Dewa Kesatuan tiba dan menghilang, tempat Mouji dan Kun Yun berkultivasi menjadi sunyi senyap. Kota Dewa yang dibentuk oleh sarang domain Dewa jauh lebih besar dari sebelumnya. Susunan pertahanan di luar juga dipasang kembali. Namun, sebagian besar tempat di dalam kota Dewa tidak berubah. Selain Aula Perlindungan Dewa, Aula Raja Dewa masih merupakan tempat pertemuan terbesar. Saat ini, setidaknya ada 30 Raja Dewa yang duduk di Aula Raja Dewa. Selain sebagian Raja Dewa dari domain Dewa, ada juga beberapa Raja Dewa dari benua Dewa. Dewa Raja Blazing Heaven dari Istana Blazing Heaven masih duduk di kursi kehormatan. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke panggung Dewa Persatuan. Namun, langkah ini tampaknya sangat sulit. Ras Dewa sudah memiliki dua Raja Dewa yang melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Namun, dia masih selangkah lagi dari tahap Dewa Persatuan. Dua bulan lalu, seorang ahli Dewa Kesatuan dari Ras Dewa memperoleh wawasan tentang seni kutukan dan menggunakan seni sakral ini. Hanya satu seni sakral seni kutukan saja yang menyebabkan seluruh domain Dewa hancur. Meskipun spiritualitas dao dari seni kutukan telah menghilang dan orang-orang di sini tidak lagi semarak seperti sebelumnya. Meskipun ada banyak Raja Dewa berkumpul di Aula Raja Dewa, suasananya masih agak suram. Raja Dewa Langit berkobar mendesah dalam hatinya. Hukum Ras Dewa sebenarnya lebih terfragmentasi daripada domain Dewa. Namun, Ras Dewa mampu menghasilkan ahli Dewa Persatuan. Jika bukan karena dua ahli Dewa Persatuan yang datang dari benua Dewa, domain Dewa akan sepenuhnya dikalahkan dan tempat ini akan menjadi wilayah Ras Dewa. Awalnya, ahli susunan Dewa Kelas Tujuh dari benua Dewa, Chang Zheng Sing, menyiapkan susunan Dewa Kelas Tujuh untuk melindungi domain Dewa. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Meskipun domain Dewa selalu dirugikan dalam pertempuran ini, mereka masih mampu bertahan. Namun, pemahaman Ras Dewa terhadap hukum dao surgawi terlalu kuat. Hanya dalam kurun waktu 10.000 tahun, Ras Dewa memperoleh dua ahli Dewa Persatuan lainnya. Salah satu ahli Dewa Persatuan bahkan memperoleh wawasan tentang seni sakral kutukan yang mengerikan. Di bawah seni sakral seperti itu, selain para ahli Dewa Persatuan yang hampir tidak dapat bertahan, bahkan Raja Dewa pun hanya dapat melarikan diri. Dewa Raja Uncruel memecah keheningan di Aula Dewa Raja dan berkata, Ras Dewa seharusnya memiliki total lima ahli Dewa Persatuan. Kita hanya memiliki dua Dewa Persatuan dan Senior Chang Zheng Sing masih mengendalikan susunan pertahanan. Satu-satunya yang bisa membantu adalah Senior Jiju. Namun, dua tinju Senior Jiju tidak sebanding dengan empat tangan. Jika bukan karena susunan pertahanan Senior Chang Zheng Sing, Ras Dewa pasti sudah meratakan tempat kita berada. Sekarang, setelah Ras Dewa berhasil menguasai seni sakral seni kutukan, bencana demi bencana menimpa para kultifator Domein Dewa. Teman-teman tahu, saran saya, Domein Dewa harus mundur dan menyerahkan sarang Domein Dewa. Raja Dewa Blazing Heaven tiba-tiba berdiri dan berkata, wilayah Dewaku tidak boleh mundur selangkahpun. Pihak lain hanya berada di pinggiran sarang wilayah Dewa. Dalam rentang waktu 10.000 tahun yang singkat, mereka memperoleh dua Raja Dewa. Jika kita menyerahkan sarang wilayah Dewa kepada pihak lain, maka wilayah Dewa kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Seorang lelaki pucat tanpa janggut dengan ekspresi muram berkata Samar, Sahabat Dao Blazing Heaven, apakah kau tahu berapa banyak kultifator jenius dari Domein Dewa dan benua Dewa yang sekarat di pinggiran sarang Domein Dewa? Jika hal ini terus berlanjut, saya khawatir. Sebelum lelaki muram ini sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah suara tegas memotongnya, sama sekali tidak. Teman Dao Su Ping, apakah menurutmu ras Dewa akan membiarkan benua Dewa lepas setelah menghancurkan wilayah Dewa kita? Saya setuju dengan Saudara Blazing Heaven. Pada saat ini, kita tidak boleh mundur selangkahpun. Dengan adanya Chang Zheng Sing dan Senior Ji Ju, kita pasti bisa mempertahankan sarang Domein Dewa. Kita tidak boleh membiarkan ras Dewa mengambil satu langkahpun dalam. Orang yang berbicara adalah Dewa Raja Klirrisse of the God Domain. Dia menduduki peringkat ke-10 di antara 10 Raja Dewa yang agung dan merupakan orang yang jujur. Pria pucat, tanpa janggut, dan murung itu adalah Su Ping dari Cultivator's Embassy. Jika bukan karena Nirvana Learning Academy di belakangnya, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Sekarang setelah mendengar perkataan Dewa Raja Klirrisse, Su Ping menghancurkan meja teh di sampingnya dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah Dewa Raja Klirrisse bersiap untuk mengajariku, Su Ping? Raja Dewa Langit berkobar buru-buru berkata, teman Dao Su Ping keliru. Maksudku adalah menstabilkan pinggiran sarang Domein Dewa terlebih dahulu. Kemudian, kita akan mencoba yang terbaik untuk mendidik ahli tingkat puncak. Ekspresi Su Ping tiba-tiba membaik saat dia menganggupkan kepalanya dan berkata, itu ide yang bagus. Ji Fe Yan dari Star Concealing Mountain dan Susa dari Cultivator's Embassy ku keduanya adalah jenius yang luar biasa. Jika kita bisa mendidik mereka dengan sekuat tenaga. Kepribadian God King Klirrisse lebih lugas. Dia tidak menunggu Su Ping menyelesaikan kalimatnya saat dia menyela lagi, Dao Friend Su Ping, God Bless kita sudah memiliki seseorang untuk dibina. Oh, aku ingin tahu siapa lagi di alam Dewa yang lebih berbakat daripada Ji Fe Yan dari Gunung Penyembunyian Bintangku. Tetua Gunung Penyembunyian Bintang Rausi berkata dengan lemah tanpa menyembunyikan apapun. God King Klirrisse benar-benar tidak menyangka orang-orang ini begitu keras kepala. Dia hanya bisa berkata, orang ini adalah seorang kultifator nakal dari God Domain Ku. Namanya adalah Mo Woo Ji. Meskipun dia seorang kultifator nakal, tapi... Mo Woo Ji, Su Ping, yang sedang duduk, tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan marah, di mana Mo Woo Ji? Banyak Raja Dewa dari wilayah Dewa di Aula Raja Dewa tidak mengerti mengapa Su Ping begitu marah ketika mendengar tentang Mo Woo Ji. Namun, orang-orang dari wilayah Dewa terbiasa bersikap sombong sehingga tidak ada yang menonjol untuk mengatakan apapun. Semua Raja Dewa dari benua Dewa tahu mengapa Su Ping begitu marah. Mo Woo Ji membunuh Li Wu Zen dari kedutaan besar kultifator selama perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Teman Dao Blasing Heaven, di mana Mo Woo Ji? Suara marah lainnya terdengar. Orang yang berdiri adalah seorang pria parubaya yang sangat tinggi dengan alis tebal. Semua orang mengenali orang ini. Dia adalah tetua Raja Dewa Feng Yi dari Sekte Dewa Kembali Tunggal. Dia berada di tahap Raja Dewa Level 8. Bahkan para Raja Dewa dari domain Dewa yang tidak tahu apa yang tengah terjadi pun sedikit mengerti. Mo Woo Ji pasti telah pergi ke benua Dewa dan menyinggung banyak ahli. Raja Dewa Langit terbakar mengusap dahinya tanpa berkata apa-apa. Mo Woo Ji ini benar-benar pandai membuat masalah. Kemanapun dia pergi, dia tidak dapat menemukan kedamaian. Raja Dewa Gunung tersembunyi Bintang Rao Si berkata samar-samar, Mo Woo Ji membunuh murid jenius puncak Sekte Dewa Kembali Tunggal, teman Dao Feng Yi, Gai Ji, membunuh murid warisan kedutaan besar penggarap, Li Wu Zen, dan merampas sumber daya kultifasi murid Sekte Ku, Jusen. Teman Dao Blasing Heaven, menurutmu apakah Mo Woo Ji ini bisa dibesarkan? Pada saat ini, cahaya merah mendarat di tangan Dewa Raja Langit berkobar. Ini adalah pedang terbang pembawa pesan. Raja Dewa Langit yang terbakar mengambilnya dan melihatnya. Segera, dia berkata dengan kaget, baru saja, ada berita dari luar bahwa para pembudidaya ras Dewa terus-menerus mundur. Mereka mundur dari perbatasan sarang domain Dewa. Apa yang terjadi? Saya tahu apa yang terjadi. Seorang pria parubaya berjubah hitam masuk. Teman Dao Lone Coldron, apa yang terjadi? Raja Dewa Blasing Heaven bertanya dengan cemas. Pria parubaya berjubah hitam itu adalah Raja Dewa Lone Coldron, Yuding. Dia menduduki peringkat ke-9 di antara 10 Raja Dewa yang agung. Akan tetapi, banyak orang percaya bahwa God King Lone Coldron dapat menduduki peringkat 5 teratas. Dulu ketika God King Lone Coldron menduduki peringkat ke-9, ia hanya berada di tahap God King level 6. Sekarang setelah God King Lone Coldron memperoleh beberapa peluang di God Domain Nest, kultifasinya berada di lingkaran besar tahap God King level 7. Ia hanya selangkah lagi dari tahap God King level 8. Karena ahli Dewa Persatuan Ras Dewa, Huan Ji, terbunuh di hutan tak berdaun. Apa? Perkataan Lone Coldron bagaikan sebuah bom yang dilemparkan ke olah Raja Dewa. Semua Raja Dewa saling bertukar pandang. Huan Ji adalah seorang ahli Dewa Persatuan level 2, ahli terkuat kedua dari Ras Dewa. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu terbunuh di hutan tanpa daun? 1068 Raja Dewa Lone Coldron berkata dengan sungguh-sungguh, aku baru saja kembali dari hutan tanpa daun. Huan Ji memang terbunuh. Berita yang kuterima adalah bahwa seorang tokoh kuat datang ke hutan tanpa daun dan ia tampaknya membawa seorang murid bersamanya. Pakar itu mungkin saja berada di tahap Dewa Kesatuan Menengah. Dewa Persatuan Tingkat Menengah Seru Su Ping dari kedutaan besar kultifator. Mengapa Dewa Persatuan Tingkat Menengah pergi ke hutan tanpa daun? Su Ping telah lama berada di domen Dewa, jadi dia tahu betul bahwa hutan tanpa daun tidak cocok untuk dikultifasikan oleh para kultifator di atas tahap Raja Dewa. Mata spiritual kekacauan besar di hutan tanpa daun pada dasarnya semuanya telah dicari, hanya menyisakan beberapa mata spiritual kekacauan kecil. Mata spiritual kekacauan primal ini sulit ditemukan, dan bahkan jika ditemukan, mereka tidak akan dapat berkultifasi lama sebelum mereka layu. Para ahli yang memasuki hutan tak berdaun untuk berkultifasi tidaklah ada gunanya, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari mata spiritual kekacauan. Dewa Raja Lone Kauldron berkata dengan suara yang dalam, berita yang ku dengar seharusnya seperti ini. Pakar itu dengan santai memasang susunan perangkap maut. Ketika seorang kultifator Dewa Raja masuk, itu seperti setetes air di lautan. Bahkan tidak bersuara. Kemudian, ada beberapa kultifator tahap Dewa Dunia yang ikut menyeberang, tetapi tetap saja seperti lumpur di lautan. Setelah mereka berdua berkultifasi selama lebih dari sebulan, mata spiritual primal tidak mengering. Akhirnya, hal itu menarik perhatian ahli Dewa Persatuan dari Ras Dewa, Huan Ji. Huan Ji menduga bahwa mereka berdua berkultifasi dengan mata spiritual primal. Terlebih lagi, Huan Ji berada di puncak Dewa Persatuan level 2. Jika dia ingin berkembang di sini, cara terbaik adalah menemukan sumber energi spiritual Dewa Primal yang tak terbatas. Setelah Huan Ji pergi, tidak ada lagi berita tentangnya. Mungkin kedua orang itu dibunuh oleh Huan Ji. Seorang Raja Dewa dari Benua Dewa Ragu-Ragu sebelum berkata. Raja Dewa Lone Kauldron menggelengkan kepalanya, tidak, seseorang melihat Huan Ji memasuki susunan Dewa Perangkap Maut Kelas 5 dan menghilang. Setelah beberapa waktu, kultifator yang pernah menduduki mata spiritual utama keluar lagi dan memasang kembali susunan Dewa Perangkap Maut Kelas 5 yang dihancurkan Huan Ji. Kedua, para kultifator ras Dewa hanya akan mundur jika Huan Ji jatuh. Dewa Raja Blazing Heaven berkata dengan gembira. Apakah ini berarti domain Dewa kita memiliki ahli Dewa Kesatuan lainnya? Bagi Raja Dewa Langit berkobar, ahli di hutan tak berdaun yang mampu membunuh Huan Ji sudah pasti bukan dari ras Dewa. Karena bukan dari ras Dewa, maka bisa jadi itu hanya dari alam Dewa. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Dewa Lone Kauldron menuju ke hutan tak berdaun. Suping dari kedutaan besar penggarap tiba-tiba bertanya. Raja Dewa Lone Kauldron berkata dengan acuh tak acuh, itu masalah pribadiku. Meskipun Raja Dewa Suping merupakan Raja Dewa Puncak, Raja Dewa Lone Kauldron yakin bahwa dia tidak takut padanya. Dia pergi ke hutan tanpa daun karena mendengar bahwa Mowuji muncul di sarang wilayah Dewa. Menurutnya, karena Mowuji tidak berada di sarang wilayah Dewa, satu-satunya tempat yang bisa dia kunjungi adalah hutan tanpa daun. Teman Dao Lone Kauldron, silakan duduk. Kali ini, mundurnya ras Dewa jelas merupakan hal yang hebat bagi kita. Kita perlu segera menemukan tindakan balasan. Dewa Raja Blazing Heaven mengubah topik pembicaraan. Raja Dewa Lone Kauldron juga merupakan salah satu dari sepuluh Raja Dewa Agung di Domein Dewa. Dia sangat ambisius dan secara alami memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam diskusi semacam itu. Raja Dewa Yiming, yang duduk di kursi paling bawah, tiba-tiba menyampaikan pesan kepada Suping, Saudara Suping, Mowuji pernah menginap di Wisma Nirvana sebelumnya. Dia pasti akan kembali. Pavilion Raja Dewa Garam meninggalkan sarang Domein Dewa tetapi Raja Dewa Yiming tetap tinggal. Awalnya, saat dia mendengar bahwa Raja Dewa Langit berkobar siap menggunakan seluruh sumber dayanya untuk membesarkan Mowuji, dia memang terkejut. Untungnya, bantuan Mowuji telah menyinggung para ahli dari beberapa sekte besar di benua Dewa. Sekarang semua orang sudah mengalihkan topik pembicaraan dari Mowuji, dia tidak lupa mengingatkan Suping dari kedutaan besar kultifator, dengan harapan Suping dapat menyingkirkan Mowuji. Suping mendengus sambil menatap dingin ke arah Raja Dewa Yiming. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mowuji pasti akan menginap di Wisma Nirvana begitu dia kembali. Yang lebih penting, bahkan jika Mowuji sekarang berada di Wisma Nirvana, akankah dia berani bergerak? Dia ingin menunggu Mowuji pergi terlebih dahulu. Raja Dewa Yiming tidak memahami kekuatan di balik rumah peristirahatan Nirvana sehingga dia tidak berani bertele-tele. Tepat saat Raja Dewa Lone Kaldron duduk, Raja Dewa Blazing Heaven tiba-tiba berdiri. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Dewa Raja Langit berkobar berdiri, Dewa Raja Langit berkobar tiba-tiba berkata, biarkan dia masuk. Keempat kata ini tampaknya memenuhi setiap sudut sarang domain Dewa. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Su Ping, yang tidak pernah menaruh perhatian pada Dewa Raja Langit yang terbakar, terkejut. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Dewa Raja Langit yang terbakar. Hanya berdasarkan kendalinya atas ruang, kekuatan Dewa Raja Langit berkobar mungkin berada di atasnya, Su Ping. Sebelum ada yang sempat bertanya, Raja Dewa Blazing Heaven sudah berkata, Raja Dewa Hemo dari Ras Dewa benar-benar datang ke sarang domain Dewaku. Semua orang saling bertukar pandang. Raja Dewa Ras Dewa datang ke sarang domain Dewa. Apa artinya itu? Terlebih lagi, semua orang tahu betapa kuatnya Hemo. Dia adalah ahli Dewa Raja Level 9 dari Ras Dewa. Dia tidak lebih lemah dari Dewa Raja Blazing Heaven dan Dewa Raja Uncruel. Beberapa saat setelah Dewa Raja Blazing Heaven menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara yang jelas terdengar dari luar aula Dewa Raja. Hemo dari Ras Dewa datang berkunjung. Aku mohon maaf atas keangkuhanku. Orang yang berbicara adalah seorang pria jangkung dan ramping berjubah hijau dengan wajah seperti batu giyok. Pria berjubah hijau ini bahkan memiliki sabuk petir di pinggangnya. Semua orang tahu bahwa sabuk petir ini setidaknya merupakan perlengkapan Dewa tingkat tinggi. Dewa Raja Langit terbakar terkekeh. Teman Dau Hemo adalah tamu. Silakan duduk. Setelah Raja Dewa Langit berkobar mengucapkan dua kata ini, sebuah kursi giyok putih muncul di hadapan tamu aula Raja Dewa. Raja Dewa Hemo mengepalkan tangannya. Dengan sedikit gerakan kakinya, dia sudah duduk di kursi giyok putih. Dia tampak tenang dan percaya diri. Meskipun ada puluhan Raja Dewa dari domain Dewa dan benua Dewa di sini, mereka semua hanyalah orang biasa di matanya. Dewa Raja Blazing Heaven adalah pemimpin di sini. Meskipun banyak orang ingin tahu tujuan kunjungan Dewa Raja Hemo, tetap saja Dewa Raja Blazing Heaven yang bertanya. Aku ingin tahu untuk apa Dau Fren Hemo ada di sini. Raja Dewa Hemo berkata dengan tenang, saya di sini untuk bernegosiasi atas nama Ras Dewa. Domain Dewa dan Ras Dewa pada awalnya adalah satu kesatuan. Kita berdua adalah alam Dewa kuno. Sekarang kita terus-menerus membunuh satu sama lain, itu hanya akan menghabiskan energi unsur kita. Di alam semesta yang luas, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti dunia Dewa kita. Begitu dunia Dewa kita mengonsumsi terlalu banyak, kita hanya akan menjadi makanan bagi orang lain di masa depan. Raja Dewa Klirise tertawa dingin, Ras Dewamu telah membunuh banyak sekali pembudidaya di Domain Dewaku selama bertahun-tahun. Belum lama ini, seni kutukanmu telah membunuh hampir satu juta kultifator di Domain Dewaku. Sekarang Ras Dewamu ingin berdamai, tidakkah kita akan bertarung lagi di masa depan? Mendengar bahwa Hemo ingin berdamai, banyak Raja Dewa awalnya senang. Domain Dewa telah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan selama beberapa tahun terakhir. Jika Ras Dewa terus maju, Domain Dewa bahkan mungkin meninggalkan sarang Domain Dewa. Kenyataannya, semua orang di sini untuk membahas masalah mundur. Sekarang ketika Ras Dewa benar-benar datang untuk berdamai, itu benar-benar peristiwa yang mengembirakan. Namun, acara yang mengembirakan itu dirusak oleh satu kalimat dari God King Klirise. Tidakkah orang ini tahu bahwa God Domain berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan? Akan tetapi, dengan kehadiran Raja Dewa Hemo dari Ras Dewa, tidaklah pantas bagi mereka untuk menonjol dan mencaci maki Raja Dewa Klirise. Ekspresi Dewa Raja Hemo tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dari kelihatannya, tebakan Ras Dewa benar. Domain Dewa memiliki satu lagi ahli Dewa Persatuan yang kuat. Kalau tidak, mengapa mereka begitu sombong? Meskipun Hemo datang ke sini untuk berdamai, dia juga datang ke sini untuk mencari tahu tentang kemunculan seorang ahli Dewa Kesatuan di Domain Dewa. Pikiran Ras Dewa mirip dengan pikiran Raja Dewa Langit yang menyala, orang yang mampu membunuh Huan Ji pastilah seorang ahli Dewa Kesatuan di Domain Dewa. Sedangkan untuk susunan perangkap maut kelas delapan, tak seorang pun akan memikirkannya. Baik itu Domain Dewa maupun Ras Dewa, tak seorang pun dapat memasang susunan perangkap maut kelas delapan. Kini setelah Raja Dewa Hemo mendengar perkataan Raja Dewa Klirise, dia semakin yakin kalau tebakan mereka benar. Di hutan tanpa daun, Mau Ji tidak tahu bahwa dia dan Kun Yun secara tidak sengaja telah membunuh seorang ahli Dewa Persatuan dari Ras Dewa. Hal ini menyebabkan Ras Dewa curiga dan pergi untuk bernegosiasi dengan Domain Dewa. Pada saat ini, deduksi Mau Ji terhadap susunan Dewa Kelas Tujuh sedang berada pada momen yang paling krusial. Saluran penyimpanan rohnya bahkan telah menyimpulkan lebih dari 10 ribu lokasi susunan jebakan maut kelas delapan milik Kun Yun. Dia bahkan menemukan pintu keluar utama. Efek saluran wahyu daun dan pengamatannya terhadap susunan perangkap maut tingkat delapan Kun Yun ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Ditambah dengan energi spiritual Dewa Utama dan pil elemen hukum surgawi, Mau Ji menggunakan saluran wahyu daun untuk masuk ke jajaran ahli susunan Dewa Kelas Tujuh di bulan keempat. Tidak masalah jika hukum dunia luar memengaruhi wawasannya. Dia masih memiliki dunia fananya. Pada bulan kelima, Mau Ji berhenti menyimpulkan daun arainya. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya memahami susunan perangkap maut kelas delapan ini, dia telah menemukan jalan keluarnya. Setidaknya, susunan perangkap maut Kun Yun tidak dapat menjebaknya. Dengan kemampuannya saat ini sebagai ahli susunan Dewa Kelas Tujuh, selama tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Kun Yun, Kun Yun tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Tidak peduli seberapa kuat daun arai milik Kun Yun, ia dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Saat melawannya, ia hanya bisa memasang arai perangkap maut kelas enam dengan tergesa-gesa. Arai Dewa Jebakan Maut Kelas Enam sama sekali tidak mengancamnya. Kehendak spiritual Mau Ji tidak lagi memiliki keraguan saat ia bergerak menuju Kun Yun. Kun Yun masih berusaha untuk menghancurkan dunia ahli Dewa Kesatuan. Melihat hukum dunia yang dirobek oleh Kun Yun, Mau Ji sangat iri. Dia tahu bahwa jika dia mengikuti dan belajar dari Kun Yun, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Namun, prioritas Mau Ji sekarang bukanlah mengikuti Kun Yun dan belajar cara memecahkan hukum dunia orang lain. Yang lebih penting, tingkat kultivasinya harus meningkat. Terlepas dari apakah Kun Yun tahu atau tidak, Mau Ji menaruh seutas keinginan spiritualnya tidak jauh dari Kun Yun. Dia bisa merasakan Kun Yun menghancurkan hukum dunia. Setelah itu, dia menumpuk pil-pil elemen hukum surgawi dalam jumlah besar dan berkata dengan suara keras kepada Kun Yun. Kun Yun, luka-lukaku sudah sembuh. Sekarang, aku siap untuk berkultivasi. Kamu juga harus mulai berkultivasi. Terima kasih telah menungguku selama ini. Setelah mengatakan itu, Mau Ji tidak peduli dengan pikiran Kun Yun. Teknik abadi fana miliknya beredar dengan kekuatan penuh. Usaraan energi spiritual Dewa Purba yang pada terbentuk sekali lagi saat ia mulai berkultivasi dengan ganas. Melihat Mau Ji mulai berkultivasi, Kun Yun sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dia hampir membuat kesalahan saat menghancurkan hukum di tangannya. Kita harus tahu bahwa jika dia melakukan kesalahan dalam melanggar hukum, dunia ahli Dewa Kesatuan akan runtuh. Semuanya akan lenyap. Kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir juga akan berubah menjadi debu pada saat ini. Meskipun sangat tidak senang, Kun Yun hanya bisa menyaksikan Mau Ji mulai berkultivasi. Dia hanya bisa perlahan-lahan menghancurkan dunia Dewa Kesatuan ini. 1059 Sebulan lagi berlalu dan Mau Ji melangkah ke Dewa Raja Level 4 tanpa fluktuasi apapun. Dibandingkan dengan Dewa Raja Level 3, kekuatan Mau Ji saat ini mengalami lompatan kualitatif. Pada saat yang sama, Kun Yun juga telah menembus dunia hukum ahli Dewa Kesatuan. Untayan kehendak spiritual Mau Ji itu melihat tumpukan demi tumpukan sumber daya dan harta karun kultivasi di dunia hukum. Matanya dipenuhi rasa iri. Namun, Mau Ji tidak peduli dengan hal ini. Dia terus menyerap energi spiritual Dewa Purba dan pil elemen hukum surgawi dengan ganas untuk berkultivasi. Mata spiritual primal ini memang merupakan mata spiritual sumber. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Mau Ji, jumlah energi spiritual Dewa Primal yang diserapnya pun meningkat berkali-kali lipat. Mata spiritual primal di sini tampaknya tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa banyak energi spiritual Dewa yang diserap Mau Ji, mata spiritual primal akan tetap memiliki persediaan yang tidak terbatas. Pada bulan ke-9 setelah memasuki mata spiritual utama ini, Mau Ji melangkah ke Dewa Raja level 5. Selama mata spiritual primalnya tidak layu, kultivasi Mau Ji tidak akan berhenti. Bulan ke-12, Dewa Raja level 6. Bulan ke-16, Dewa Raja level 7. Energi spiritual Dewa di mata spiritual primal tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Hal ini membuat Mau Ji sangat kecewa. Jika energi spiritual Dewa utama ini terus menerus padat, dia yakin bahwa dia bisa melangkah ke tahap Raja Dewa level 10 dalam waktu 2 tahun. Karena besarnya jumlah energi spiritual Dewa purba, Mau Ji masih memiliki beberapa pil elemental hukum surgawi yang tersisa. Setelah menghentikan kultivasinya, Mau Ji memperluas keinginan spiritualnya keluar. Tempat di mana Kun Yun berkultivasi masih berupa pusaran energi spiritual Dewa yang besar. Jelas, Kun Yun belum menyerah dalam berkultivasi. Saat memikirkan betapa jumlah energi spiritual Dewa yang dibutuhkannya bahkan lebih mengerikan daripada milik Kun Yun, Mau Ji hanya mengeluarkan urat spiritual Dewa purba yang rusak itu dari dunia fana dan menanamkannya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan beberapa nasi embun hijau dan mulai memasaknya. Nasi embun hijau adalah sesuatu yang bahkan sangat dibutuhkan oleh para Raja Dewa. Mau Ji pernah memakan beras Green Dew kualitas terbaik sebelumnya, dan itu sangat membantu kultivasinya. Ini adalah hal baik yang dapat membantu meningkatkan persepsi seseorang dan menerobos alam selama kultivasi, dan tidak memiliki efek samping apapun. Awalnya, Mau Ji berencana untuk perlahan-lahan menggunakan beras Green Dew kualitas puncak saat ia melakukan budidaya secara tertutup dalam jangka waktu lama. Sekarang, dia sangat perlu meningkatkan kultivasinya, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan semua yang bisa dia gunakan. Hanya dengan mengubah sumber daya kultivasi menjadi kekuatan sendiri maka sumber daya tersebut akan menjadi berharga. Jika dia tidak menggunakannya, itu hanya akan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Dengan bantuan beras Embun Hijau, Mau Ji duduk di urat nadi spiritual Dewa Utama dan dengan marah membakar sisa-sisa pil elemen hukum surgawi untuk diolah. Selain itu, Mau Ji bahkan menggunakan saluran dunianya untuk mengarahkan energi pil dari tungku langit dan bumi ke meridiannya untuk membantu kultivasinya. Selama dia bisa meningkatkan level kultivasinya, Mau Ji tidak merasa ragu. Energi unsur yang membakar dan ganas mengalir ke meridian Mau Ji, dan dengan cepat diubah menjadi energi unsur di bawah sirkulasi terbalik. Lautan kesadarannya meluas dan meridiannya menguat. Hanya dalam beberapa hari, kultivasi Mau Ji berhasil meningkat dari Dewa Raja level 7 ke Dewa Raja level 8. Pada saat ini, Mau Ji benar-benar dapat merasakan sifat yang menantang surga dari beras Green Dew tingkat puncak. Pemahaman yang sangat jelas tentang Dao, serta bimbingan dan penyerapan energi spiritual Dewa, membuat Mau Ji merasa seolah-olah dia dapat merasakan peningkatan dalam sirkulasi spiritualnya. Dia juga dapat memahami bagaimana dia harus melanjutkan sirkulasi spiritual berikutnya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya Mau Ji memperoleh sumber daya kultivasi yang bagus. Namun, ini adalah pertama kalinya ia memiliki perasaan kultivasi yang begitu jelas. Hal ini membuat Mau Ji bertekad bahwa begitu dia punya waktu luang, dia akan terus menanam beras Green Dew kualitas terbaik. Pil elemental hukum surgawi menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pil elemental hukum surgawi yang menghilang dan energi spiritual Dewa Purba yang padat semuanya tersapu oleh Mau Ji. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Mau Ji, pemahamannya terhadap hukum Dao pun semakin mendalam. Dunia fana Mau Ji pun mulai berkembang dengan cepat. Hukum langit dan bumi di dunia fana menjadi lebih jelas seiring dengan meningkatnya level kultivasi Mau Ji. Bentuk embryo matahari, bulan, dan bintang juga menjadi lebih jelas. Dewa Raja level 9, Dewa Raja level 10 Apa? Ketika pil elemental hukum surgawi terakhir habis, kecepatan kultivasi Mau Ji tampaknya telah berubah dari roket menjadi pesawat terbang. Saat energi spiritual Dewa Utama dalam mata spiritual melemah, kecepatan kultivasi Mau Ji melambat sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Mau Ji berhenti berkultivasi. Dia menarik kembali urat spiritual Dewa Purba dan mengirimkannya kembali ke dunia fana miliknya. Setelah hampir 18 bulan berkultivasi, Mau Ji telah menggunakan semua pil elemental hukum surgawi dan sebagian energi pil di tungku langit dan bumi. Sebagian kecil dari beras green Dew kualitas puncak telah habis terpakai, tetapi tidak banyak uratna di spiritual Dewa Purba. Adapun mata spiritual primal, sudah kering. Bagi Mau Ji, semua ini sepadan. Level kultivasinya sekarang berada di lingkaran besar Dewa Raja level 10 dan dia hanya selangkah lagi dari Dewa Raja level 11. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual Dewa di mata spiritual primal, Mau Ji yakin bahwa dia bisa melangkah ke lingkaran besar Dewa Tingkat Raja dalam waktu singkat. Dia masih memiliki uratna di spiritual Dewa Purba, sejumlah besar beras embun hijau tingkat puncak, dan cukup banyak energi pil di tungku langit dan bumi. Yang lebih penting, ia punya metode yang tidak dimiliki orang lain, pembersihan pil. Dia bisa menggunakan pil untuk meningkatkan kemampuannya. Seni suci pembersihan pil miliknya dapat mengurangi racun pil dan ampas pil seminimal mungkin. Haha, Saudara Wu Ji, tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal. Suara Kun Yun terdengar bersemangat, seolah-olah Mau Ji belum mulai berkultivasi sebelumnya. Setelah itu, mata Mau Ji berbinar. Semua susunan perangkap maut di sekitarnya telah disingkirkan oleh Kun Yun. Hati Mau Ji tersentak. Kun Yun ini ternyata tidak melakukan apapun padanya. Bayangkan saja dia menghabiskan waktu beberapa bulan untuk meneliti susunan perangkap maut kelas 8 ini. Tak lama kemudian, Mau Ji menyadari sesuatu. Bukannya Kun Yun tidak melakukan apapun padanya, tetapi susunan jebakan maut kelas 8 ini menggunakan mata spiritual purba sebagai sumber spiritualnya. Sekarang mata spiritual primal telah sepenuhnya diserap oleh mereka, jika Kun Yun masih ingin menggunakan susunan perangkap maut kelas 8, ia hanya dapat menggunakan kristal dewa atau urat spiritual dewa sebagai sumber spiritual. Jika dia melakukan hal itu, itu sama saja dengan membuang semua kepura-puran keramahan. Karena Kun Yun ingin meminta bantuannya, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Eh, teknik saudara Wu Ji memang mengagumkan. Aku bahkan tidak bisa melihat tingkat kultifasimu. Mata Kun Yun berbinar saat melihat Mau Ji. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar tidak bisa melihat tingkat kultifasi Mau Ji. Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa tingkat kultifasi Mau Ji tidak lebih rendah darinya, dan ada kemungkinan besar bahwa Mau Ji telah melangkah ke tahap dewa raja tingkat lanjut. Dilihat dari apa yang dilihatnya, bukan hanya kesimpulan situa ceroboh itu benar, kekuatan sejati dari mortal dao jauh melebihi kesimpulan situa ceroboh itu. Mau Ji terkekeh dan berkata, Saudara Kun Yun, kultifasimu seharusnya berada di tahap raja dewa tingkat lanjut, kan? Dibandingkan denganmu, aku benar-benar jauh lebih rendah. Saat itu, ketika aku melangkah ke alam raja ilahi, aku dihantam oleh kesengsaraan petir hingga berada di antara hidup dan mati. Saudaraku, kamu benar-benar melangkah ke tahap akhir alam raja ilahi tanpa suara. Sungguh mengesankan. Mau Ji masih belum bisa melihat kekuatan Kun Yun, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa Kun Yun berada di tahap dewa raja tingkat lanjut. Orang ini benar-benar mengesankan. Bahkan saat melangkah ke alam raja ilahi, tidak ada kesengsaraan petir. Kun Yun terkekeh, dulu, hukum kakak sudah lebih tinggi dari hukum langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini bahkan tidak punya hak untuk memberiku kesengsaraan petir. Kali ini, hasil panen kita tidak sedikit. Kita menemukan asal-usul sumber roh kekacauan, yang menghemat banyak waktu kita. Kita saudara-saudara dapat pergi dan melakukan hal itu terlebih dahulu. Mau Ji melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Saudara Wu Ji, rekan tahu Anda Chen Suyin telah berada di sini selama lebih dari 10.000 tahun. Dalam waktu yang singkat, mustahil bagi Anda untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Kalau dia memprovokasi seorang raja dewa yang kuat, dia akan menanggung akibatnya pada akhirnya. Yang saya maksud. Kali ini, Mau Ji langsung menyelap perkataan Kun Yun, Saudara Kun Yun, aku tidak ingin bekerja sama denganmu untuk saat ini. Wajah Kun Yun merosot, Saudara Wu Ji, seperti kata pepatah, seseorang yang tidak bisa berkata apa-apa tidak akan bisa bertahan. Semua orang sudah sepakat tentang sesuatu, tetapi Anda mengingkari janji Anda. Apakah ini hati seorang kultifator? Mau Ji tertawa dingin, Saudara Kun Yun, kamu masih jauh dari mampu menggoyahkan hati daoku. Saya hanya khawatir bahwa begitu saya bekerja dengan Anda, saya bahkan tidak akan bisa minum su. Saya akan bekerja untuk kontraktor seperti Anda. Kun Yun tidak begitu mengerti apa arti bekerja untuk seorang kontraktor, tetapi ia menduga bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Ia hanya bisa berkata, Saudara Wu Ji, Aku, Kun Yun, dulunya adalah seorang ahli yang berdiri di puncak alam semesta. Mengapa aku harus berbohong kepada seorang dewa raja sepertimu? Ini bertentangan dengan hati tao saya. Jika kakak Wu Ji masih tidak percaya padaku, maka mari kita bersumpah satu sama lain. Mau Wu Ji melambaikan tangannya, Saudara Kun Yun, tidak perlu bersumpah. Metodeku lemah dan aku tidak punya cara untuk menghapus sumpah langit dan bumi. Tidak seperti Anda, ada banyak cara untuk menghilangkan efek sumpah. Kalau begitu, mengapa Saudara Wu Ji meragukanku? Kun Yun memasang ekspresi kesal. Mau Wu Ji berkata dengan lemah, Sebelumnya, aku menggunakan semua caraku untuk menghadapi ahli dewa persatuan itu. Aku terluka parah dan harus memulihkan diri selama setengah tahun. Setelah itu, aku bahkan tidak melihat sehelai pun rambut pada ahli dewa persatuan itu. Lupakan saja, aku hanya seorang pekerja, jadi aku harus siap untuk dieksploitasi. Sayangnya, saya tidak sepenuhnya tercerahkan. Ah, saya sudah melakukan pekerjaan yang paling sulit, tetapi saya bahkan tidak mendapatkan sup. Sungguh mengecewakan. Ekspresi Kun Yun berubah saat dia tertawa datar, KK, Saudara Wu Ji, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memberitahumu tentang ini. Dunia ahli dewa kesatuan itu telah kupecahkan, dan aku memperoleh beberapa hal darinya. Aku bahkan berencana untuk membaginya denganmu. Mau Wu Ji menepuk kepalanya dengan gembira, Benar, kakak Kun Yun. Jadi, aku berpikiran sempit. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kamu harus tahu bahwa aku hanyalah orang yang vulgar dengan pengetahuan yang rendah. Setiap kali aku melihat sesuatu yang baik, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sebelumnya, keinginan spiritualku secara tidak sengaja melihat bahwa ada ratusan urat spiritual dewa di cincin dewa kesatuan itu. Bahkan tampaknya ada urat spiritual dewa Raja Ramuan. Nadi spiritual dewa Raja Ramuan cukup berguna bagiku. Oh benar, aku tidak butuh terlalu banyak kristal dewa. Kau bisa membagi dua saja denganku. Aku suka ramuan spiritual dewa dan bahan pandai besi itu, terutama bagian itu. Aku ingat sekarang, itu adalah bagian dari kayu gelap itu. Aku punya kegunaan untuk itu. Wajah Kun Yun yang awalnya tenang, setelah mendengar kata-kata Mau Ji, menampakkan ekspresi seolah-olah dia telah menderita luka dalam yang serius. 1060 Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Mau Ji bisa mengenali hutan gelap. Ketika dia mendengar bahwa Mau Ji hanya membutuhkan setengah kristal dewa, dia ingin muntah darah. Bagaimana kau tahu tentang Darkwood? Saat berpikir untuk meminta bantuan Mau Ji, Kun Yun akhirnya mengendalikan amarahnya dan bertanya. Mau Ji terkeke, itu benar-benar Darkwood. Aku pernah melihatnya di surat giyok yang compang camping sebelumnya. Aku tidak menyangka itu benar. Adapun kayu kegelapan, dia melihatnya dari bola kristal yang diberikan Kukai kepadanya. Itu adalah pohon yang mengandung hukum kegelapan dan merupakan harta yang tak ternilai. Dapat dikatakan bahwa kayu kegelapan adalah barang paling berharga bagi setiap kultifator yang mengolah hukum kegelapan. Akan tetapi, yang ada di depannya bukanlah Darkwood, melainkan sepotong Darkwood yang compang camping. Saudara Wu Ji, kau tahu bahwa aku paling kekurangan sumber daya kultifasi sekarang. Mengapa aku tidak memberimu beberapa peralatan dewa kelas atas? Kun Yun menangis darah di dalam hatinya. Jika dia masih memiliki barang-barangnya, dia bahkan tidak akan repot-repot melihat sumber daya ini. Namun baginya, ini adalah harta yang datang pada waktu yang tepat. Mau Ji dengan sengaja maju untuk menepuk bahu Kun Yun, tidak apa-apa. Aku juga punya perlengkapan dewa sekarang. Aku tidak menginginkan benda-benda ini. Oh benar, mari kita atur waktu untuk bertemu. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jangan. Kun Yun buru-buru menghentikan Mau Ji. Ia yakin bahwa Mau Ji pasti tidak akan bekerja sama dengannya setelah ini. Saudara Wu Ji, ada 304 urat nadi dewa di sini. Di antaranya, ada 61 yang bermutu tinggi, termasuk urat nadi dewa Raja Ramuan dan urat nadi dewa tingkat puncak yang rusak. Berikan aku urat nadi spiritual dewa herbal itu dan kita akan membagi sisanya secara merata. Bagian kayu gelap itu harus diberikan kepadaku. Mau Ji menyela perkataan Kun Yun. Dia tahu bahwa apa yang disebut pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak itu sebenarnya bermutu tinggi. Sekarang, Kun Yun benar-benar mengatakan bahwa itu hanyalah pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi. Baiklah, setuju. Karena dia tahu bahwa dia harus memberikan sesuatu pada Mau Ji, Kun Yun pun berterus terang. Dia langsung memberikan setengah dari benda-benda di dunia dewa kesatuan kepada Mau Ji. Kalau bukan karena minimnya sumber daya kultifasi, dia bahkan tidak akan repot-repot mengambil urat nadi spiritual dewa ini. Mau Ji menerima cincin penyimpanan dari Kun Yun. Dia sangat puas. Kali ini, ia memiliki lebih dari 100 pembuluh darah spiritual dewa. Tidak hanya itu, ia memiliki puluhan juta kristal dewa bermutu tinggi. Bersama dengan permata ilahi yang dimilikinya, dia kini memiliki lebih dari 100 juta permata ilahi. Melihat Mau Ji menyimpan cincin penyimpanan itu, suasana hati Kun Yun yang buruk tampaknya menghilang, dan dia berkata kepada Mau Ji sambil tersenyum, Saudara Wu Ji, sekarang kita berdua sudah sedikit membaik, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Aku jamin kamu akan merasa puas. Mau Ji tahu apa yang Kun Yun coba katakan. Sekarang setelah kamu menerima barang itu, kamu tentu harus membantuku dengan beberapa hal. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui Mau Ji sejak lama. Jika bukan karena Kun Yun yang berencana menghancurkan tubuhnya dalam susunan perangkap maut, dia benar-benar tidak akan memaksa Kun Yun untuk menyerahkan setengah dari barang-barang itu. Tentu saja. Saudara Kun Yun, tolong tunjukkan jalannya. Mau Ji mengangkat tangannya dan meletakkan half moon weighted halberd di punggungnya. Dia sangat takut pada Kun Yun ini. Sekop biksu berkarat di punggung Kun Yun membuat Mau Ji semakin takut. Hanya saja dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Kun Yun menggunakannya. Tombak ini tidak buruk. Melihat tombak berbobot setengah bulan milik Mau Ji, Kun Yun tertawa datar dan memuji. Kenapa kita tidak bertukar saja? Mau Ji juga melihat sekop biksu di punggung Kun Yun. Tidak mungkin. Kali ini, Kun Yun bahkan tidak mau repot-repot berpura-pura. Dia mempercepat langkahnya, jelas berniat meninggalkan hutan tanpa daun. Saat Mau Ji melihat kecepatan Kun Yun, dia mulai curiga apakah dia salah menebak kemajuan Kun Yun. Dari apa yang dapat dilihatnya, Kun Yun seharusnya berada di tahap Raja Dewa tingkat lanjut. Namun, dengan kecepatan Kun Yun, ia dapat dengan mudah menembus ke tahap Raja Dewa, atau bahkan melangkah ke tahap Dewa Dunia. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa Kun Yun belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan hanya melarikan diri dengan santai. Hanya saja dia tidak bisa bertarung dengan Kun Yun sekarang, jadi dia tidak bisa yakin. Hanya dalam waktu dua jam, mereka berdua keluar dari hutan tanpa daun. Saat Kun Yun meninggalkan hutan tanpa daun, dia tertegun dan menghentikan langkahnya. Mau Ji juga menatap kelompok besar kultifator itu dengan bingung. Sejak kapan kultifator ras Dewa dan kultifator alam Dewa hidup berdampingan dengan damai? Sekarang setelah mereka keluar dari hutan tanpa daun, tidak ada lagi mata spiritual purba. Di luar hutan tanpa daun, banyak sekali kultifator yang datang dan pergi. Di antara mereka ada kultifator ras Dewa dan kultifator alam Dewa, tetapi Mau Ji tidak melihat adanya pertikaian di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, Mau Ji menyadari ada yang tidak beres. Hutan tanpa daun awalnya berada di tepi sarang domen Dewa, di perbatasan dengan ras Dewa. Sebuah retakan kecil muncul di pinggiran batas. Retakan kecil ini membentang tanpa ujung. Retakan itu semakin membesar. Kun Yun jelas telah menemukan retakan itu saat dia berkata kepada Mau Ji dengan suara rendah. Setelah berkata demikian, wajahnya tampak terkejut, tetapi kemudian berubah jelek. Mau Ji menatap Kun Yun di sampingnya dan tahu bahwa orang ini pasti telah menemukan sesuatu. Dia buru-buru bertanya, Saudara Kun Yun, apakah kamu menemukan sesuatu? Kun Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Mau Ji, tunda dulu kerja sama kita. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Dengan begitu, dia bahkan tidak peduli dengan Mau Ji. Sosoknya melesat dan menghilang. Mau Ji mengumpat dalam hatinya. Bajingan ini memang orang yang membakar jembatan setelah menyeberanginya. Dia bahkan tidak menjelaskan situasi kepadanya dan langsung melarikan diri. Jika lain kali mereka bekerja sama, Mau Ji pasti akan membuat orang ini membayarnya. Kun Yun pergi begitu melihat retakan ini. Melihat Kun Yun memohon bantuannya dengan rendah hati, jelaslah bahwa retakan ini tidak sederhana. Kehendak spiritual Mau Ji mendarat di celah itu dan dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Mau Ji menatap retakan itu dengan tak percaya. Ia menduga bahwa dirinya sudah gila. Dia benar-benar merasakan energi penciptaan. Dia pasti tidak akan salah tentang energi ini. Ini karena dia memiliki saluran dunia dan membuka dunia fana. Mungkinkah retakan ini akan membuka dunia baru? Tepat saat Mau Ji hendak mencari seseorang untuk ditanyai, sosok Kun Yun mendarat di samping Mau Ji, Saudara Wu Ji, setelah alam dewa selesai, mohon bantulah aku jika aku menemui kesulitan. Lihat, kita bisa dianggap sebagai teman lama. Kita juga telah berkultivasi bersama sampai hari ini. Mau Ji mendengus, Saudara Kun Yun, Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kau langsung pergi setelah melihat manfaatnya. Dari kelihatannya, kau bahkan tidak memperlakukanku sebagai Saudara. Hanya orang bodoh yang akan memperlakukanmu sebagai Saudara. Hati Kun Yun dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia masih berkata dengan cemas, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sesuatu pasti telah terjadi antara ras dewa dan domain dewa yang menyebabkan asal mula alam semesta muncul. Selama dunia ini sepenuhnya menyatu dengan domain dewa dan dunia dewa, hukum langit dan bumi di dunia ini akan sepenuhnya disempurnakan. Ketika Mau Ji mendengar ini, dia berseru, Kun Yun, maksudmu alam dewa akan menyempurnakan hukum sepenuhnya. Kun Yun berkata dengan serius, benar sekali. Saudara Wu Ji, apakah kamu tahu kapan para kultifator berada dalam kondisi terkuat? Mau Ji teringat pada legenda kuno. Leluhur Hong Jun, pangu yang membelah langit, tujuh orang bijak, dan banyak makhluk kuat lainnya. Meskipun legenda itu mungkin tidak benar, dia melihat kitab luo, teratai api karma merah, suai guo, dan nyamuk hitam haus darah kuno. Bukankah semua hal itu hanya ada dalam legenda Tiongkok? Saat dia memikirkan hal ini, dia berkata dengan santai, para kultifator yang lahir saat langit dan bumi diciptakan adalah yang terkuat. Mereka memiliki sumber daya penciptaan. Kun Yun mengangguk setuju, kau benar. Para kultifator yang lahir saat langit dan bumi diciptakan adalah yang terkuat. Ketika alam dewa disempurnakan sepenuhnya, akan terjadi seperti ini. Banyak orang akan memperoleh manfaat dari proses penyempurnaan hukum. Inilah asal mula alam semesta, energi penciptaan. Tingkat kultifasi kita juga akan meningkat pesat. Bahkan mungkin kita bisa melangkah ke tahap Raja Dewa. Mau Uji berkata dengan gembira, bukankah itu hal yang baik? Kun Yun mendengus, itu memang hal yang baik. Namun, ketika saatnya tiba, kamu akan tahu bahwa itu mungkin bukan hal yang baik. Mengapa kau berkata begitu? Mau Uji bertanya dengan cemas. Dia tahu bahwa Kun Yun telah melewati jembatan itu jauh lebih lama daripada dirinya. Jika dia tidak bertanya sekarang, sudah terlambat setelah Kun Yun pergi. Kun Yun jelas ingin Mau Uji membantunya. Meskipun dia ingin pergi, dia masih berkata dengan tergesa-gesa, di dunia ini, aku bukan satu-satunya yang seperti diriku. Bahkan ada lebih banyak ahli yang tak tertandingi bersembunyi di berbagai sudut. Begitu hukum dunia dewa dipulihkan dan menjadi dunia yang nyata, orang-orang ini akan memperoleh kesempatan untuk hidup dan menyempurnakan hukum mereka sendiri. Jangan bicara tentang hal lain. Ketika kamu keluar dari lautan kesadaranku, kamu melewati lembah Tao Tai, kan? Benar sekali. Saat itu, aku memang berniat untuk berkomplot melawanmu. Kenyataannya, Tao Tai itu adalah ahli yang tak tertandingi. Dia tidak lebih lemah dariku. Jantung Mau Uji berdebar kencang. Ia teringat akan keinginan spiritual Liu Xing yang ia lemparkan ke dalam lautan kepunahan Nirvana. Dan orang itu dari pulau cangkang penyu di samudera Nirwana, ahli misterius di penjara pedang dunia abadi. Saat memikirkan orang-orang ini keluar, Mau Uji merasa kulit kepalanya mati rasa. Dibandingkan dengan mereka, Kun Yun jauh lebih mudah diajak bicara. Kakak Kun Yun, cepatlah ajari aku bagaimana menghadapinya. Kau tahu, jika terjadi sesuatu padaku, tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu di masa depan. Mau Uji buru-buru menarik Kun Yun kembali. Kun Yun sudah tidak peduli lagi dengan Mau Uji yang memanggilnya kakak ketika dia membutuhkan bantuannya. Biasanya, Kun Yun adalah Kun Yun. Awalnya dia bermaksud membantu Mau Uji, lagi pula, Dao Fana Mau Uji sangat penting baginya. Saudara Uji, ketika alam dewa dipulihkan, akan ada sumber energi unsur penciptaan yang tak terbatas. Segala macam hukum yang jelas akan terbentuk. Pada saat ini, Anda harus ingat untuk segera meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Jangan ragu-ragu. Pada saat yang sama, ada banyak sekali pembuluh darah roh dewa yang keluar dari tanah sumber penciptaan surga, memasuki berbagai tempat di alam dewa. Pembuluh darah roh dewa ini sangat sulit ditangkap, tetapi Anda pasti harus menangkap satu atau dua. Itu adalah sumber daya kultivasi terbaik. Ingat, jika urat nadi spiritual dewa keluar, jangan mengejarnya. Karena Anda pasti tidak akan bisa menangkapnya. Kun Yun sangat jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Mau Uji. Dia masih punya permintaan untuk Mau Uji. dan sampai jumpa di n comer. Terima kasih.